Kami ingat dulu Pak Deddy, kalau waktu di Palu ini, kita peresmian ini Pak kantor Palu dan kantor lainnya dulu Pak Deddy. Acaranya di Palu itu gabung dengan Pak Kanwil dulu waktu kami di Menado di tahun 2013 dulu Pak Deddy. Waktu Pak Adianto, waktu itu peresmiannya di sana Pak Deddy. Peresmian kantor-kantor lain itu, waktu ada dengan berapa kanwil itu Pak Deddy. Waktu itu Pak Mamudah di sana ya? Udah, waktu itu yang Bapak yang ke Menado, Pak. Waktu acar di Menado. Ada teman SMA saya di Menado? Siapa Pak Deddy? Ya, di sana ada teman SMA. Rupanya usaha di sana, di Menado. Dulu itu waktu transformasi kelembagaan, waktu ramai dulu Bu Nuning. Dan teman-teman yang lain, dari Ceyapura, dari Rabung Berbah, Bali, gitu. Kalau saya tidak salah. Bila Timur lah. Gimana Mas Tian, UMKM kita nih? Kalau saya lihat sekarang pengusaha-pengusahanya lebih mandiri lah ya. Lebih banyak. Kalau dulu kan transform pengampung usaha muda dulu itu, kata-kata kan ini ya, waktu jaman Ordu Baru itu, lebih banyak anak gubernur, anak menteri. Kalau sekarang malah lebih gini ya, lebih merata lah. Kalau di Pati sih, ini sih Pak, mulai banyak anak-anak yang kalau ditanya, mau jadi apa besok usaha, gitu. Kalau mungkin kan dulu... Di Pati itu kalau nggak salah ada ini, Pak, ada eksportir hasil ikan ya di Pati itu? Ada apa, Pak? Eksportir usaha, eksportir hasil mengawal ikan. Oh iya, betul, Pak. Dijuana, Pak. Ya, itu bukan di Juana, Pak, ke arah... Aku ke Pati, semuanya ke Pati, waktu itu saya lihat. Di mana ya. Pokoknya yang digayai oleh Eximbeng lah, dibantu Eximbeng. Dua Putra bukan, Pak? Kenapa, Pak? Ini, PT Dua Putra itu, Pak. Wah, saya lupa apa namanya. Tapi dibantu oleh itu, dibantu oleh Eximbeng, Pak. Oh, siap. Mungkin banyak yang belum tahu ya, kalau kita ada Eximbeng, itu selain membantu pembiayaan, juga dia membantu fasilitasi ekspornya, terus konsultasinya, segala macam. Wah, kapan-kapan nanti dari teman-teman HIPMIS ini, invite Pak Didi, boleh ya, Pak? Kesini ya, Pak, kalau udah ini. Kalau terkait itu, selalu jangan saya diundang, Pak. Mungkin Pak Meriza, diutur KND. Iya, gitu. Pendek. Kemudian juga di keuangan itu kan ada program UMI, Utamikro, dari PIP, dari Pusat Inversi Pemerintah. Memang tantangan kita itu, kalau menjadi mikro, pro kecil itu besar, Pak. Banyak yang berhasil. Cuma dari kecil atau menengah, ini yang sulit bergerak. Atau menengah ke atas, agak sulit. Iya, Pak. Patangannya banyak lah, budaya, segala macam lah. Pak Deddy, saya mulai acaranya. Ya, silakan. 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 Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om swastiastu. Namo budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Direkturat Jenderal Kekayaan Negara. Yang terhormat, para Kepala Kantor Wilayah. Yang terhormat, para Kepala Kantor, atau yang mewakili. Yang kami hormati, pembicara pada hari ini, Kak Brian Cahyo Adianto, dan Kak Miwayan Purnami. Yang kami hormati juga, seluruh pelaku UMKM yang sudah bergabung, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang, saya ucapkan dalam kegiatan webinar DJKN Muda dengan tema Membangun Sinergi Pengembangan UMKM melalui Adaptasi dan Inovasi. Pada hari ini, Kamis 5 Agustus 2021. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putrika Juhita Reni, salah satu pegawai dari KPKN L Kupang. Senang sekali hari ini saya dapat berkesempatan untuk memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Tidak ada ungkapan yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya, kita masih diberi kesempatan dan mengikuti webinar pada hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bapak-Ibu yang berbahagia, acara webinar UMKM ini merupakan kegiatan sosial project dari kelompok 5 DJKN Muda dalam upaya ikut mendorong pemulihan ekonomi nasional salah satunya dengan membangkitkan kembali UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Idondesya Raya, dilanjutkan dengan keynote speech oleh Sekretaris Direkturat Jenderal Kekayaan Negara, lalu ada pemaparan dan juga sesi diskusi dan tanya-jawab, dan ditutup dengan pengumuman door price dan penutupan. Hadirin yang berbahagia, mengawali agenda webinar pagi hari ini sebagai rasa nasionalisme, marilah kita bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati telah hadir bersama kita semua Sekretaris Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Bapak Deddy Syarif Usman yang akan menyampaikan keynote speech pada pagi hari ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Deddy Syarif Usman kami silakan Baik, terima kasih Mbak Rika Yang terhormat para pejabat di MUNJKN tadi ada Pak Mahmud Shah, Bu Sutriya, Pak Arief kemudian ada Pak Dodok, saya lihat tadi dan Bapak Ibu yang lainnya yang dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak kami sebutkan satu persatu kemudian yang terhormat juga para pembicara webinar pada hari ini tadi saudari prianya owner UMKM Balai dan The Hub dan saudari Nipun Kurnami, owner UMKM Potmefam NB Jamur kemudian yang berbahagia para DGKM muda serta para hadirin semuanya dari para pelaku UMKM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua salam sehat semoga semuanya diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan yang berkuasa para hadirin yang berbahagia tamat-tamat marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang berkuasa bahwa pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam acara sosial project kelompok 6 DGKM muda tahun 2021 di mana di sini mengambil tema strategi pengembangan UMKM di era pandemi dan mudah-mudahan pandemi cepat berakhir jadi Bapak-Ibu kalau kita lihat pandangan dari konsultan internasional kemudian juga dari Bapak Nas mengenai visi Indonesia 2045 itu diperkirakan tahun 2045 akur Indonesia emas itu Indonesia akan menjadi negara dengan penduduk terbesar kelima dunia dengan perkiraan 300 juta jiwa dengan jumlah usia produktif terbesar di Asia Penggara tentunya dengan hal ini dapat dipastikan bahwa modal utama Indonesia adalah sumber daya manusia kita lihat beberapa negara yang katakanlah sumber daya alamnya sangat terbatas tapi dengan STM yang memadai sangat luar biasa Korea Selatan Jepang itu sumber daya alamnya sangat terbatas tapi sekarang kita bisa melihat kemajuan juga tersebut Singapura juga kemudian pada tahun 2045 tentunya megang tampuk kepemimpinan di Indonesia itu di berbagai sektor institusi organisasi itu tentunya adalah di tangan generasi muda yang saat ini kenal dengan generasi Y atau generasi milenial atau pasca milenial nah untuk menjawab tantangan tersebut dan sesuai juga dengan instruksi untuk keuangan BJKN konsisten terus melaksanakan program BJKN muda dimana program ini telah menginjak usia yang keempat dan setiap tahun kami terus berupaya berbenah dan memperbaiki program tersebut dengan memperhatikan kebutuhan organisasi serta kebutuhan program muda yang menjadi peran utama dalam program ini tiap tahunnya kami sentiasa terus berusaha memberikan kontribusi yang real untuk BJKN dan tahun ini kita mengusung tema Towards Resilent and Sustainable Future Policymaking dimana BJKN muda yaitu memiliki salah satu kegiatan yaitu berusaha memberikan dukungan kepada UMKM sebagai wujud dukungan BJKN pada program pemulihan ekonomi nasional Bapak Ibu sekalian kita sudah menyadari bahwa demi keselamatan dan untuk menghilangkan atau katakanlah mengatasi pandemi COVID ini pemerintah berupaya sangat maksimal mencari keseimbangan antara keselamatan kesehatan juga dengan tidak mematikan pelaku-pelaku ekonomi untuk itu pemerintah telah memberikan berbagai upaya untuk membantu perekonomian terutama sektor UMKM karena kita ketahui pada saat krisis tahun 1998 pun terbukti UMKM yang paling tahan terhadap puncangan sektor finansial maupun perekonomian kembali di tahun 2008 jadi memang ada teori yang disebut repercussion jadi finansial krisis itu biasanya ada apa ada gelombangnya 2008 2018 alhamdulillah sudah lolos sebenarnya tapi ternyata ada pandemi COVID di awal 2020 sehingga kita mengalami lagi krisis dan ini sangat luar biasa saya juga baru mengalami adanya pandemi COVID untuk itu pemerintah dari tahun 2020 di tengah keperbatasan secara fisik dibatasi pada waktu itu tapi sudah melahirkan berbagai undang-undang peratuan pemerintah yang antara lain untuk mengatasi pandemi COVID salah satunya adalah bagaimana kita membantu sektor usaha termasuk sektor UMKM jadi kalau kita lihat ada peratuan pemerintah nomor 23 tahun 2020 yang terakhir diubah dengan PP 43 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dimana salah satunya adalah untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan itu kita memberikan pinjaman kepada BUMN yang terdampak pandemi kemudian juga dukungan itu misalnya untuk membantu BUMN itu kita berikan tambahan modal kepada perusahaan nasional madani untuk meningkatkan kapasitas permodalan PT perusahaan nasional madani dalam rangka untuk target pencapaian sebesar 10 juta nasabah perempuan pada akhir tahun 2023 perempuan Agustus itu pembiayaannya itu sudah kepada nasabah Mekar atau masyarakat ekonomi sejahtera telah tercapai 10 juta nasabah kemudian juga mengalui PT Bahana Pemirsa Indonesia itu ada tambahan modal untuk putuskan kepada PT Aslindo dan Jamprindo untuk meningkatkan kapasitas Aslindo dan Jamprindo dalam melakukan penjaminan krisis rakyat atau kur sehingga mempunyai kapasitas yang lebih bagus kemudian juga kita memberikan relaksasi berupa pemberian subsidi bunga dan relaksasi kepada Nasabah Digital UKM dengan harapan pemerintah juga menjaga denyut nadi perekonomian namun dengan Bapak Ibu tentunya faktor kesehatan sangat penting karena berapapun misalnya setelah UMKM diberikan bantuan baik pinjaman modal kerja maupun di sini bunga tapi kalau tidak ada yang membelinya kan repot juga ya kan kalau tidak ada demand side-nya repot juga sehingga dengan demikian memang harus berbagai untuk mempertahankan demand side pemerintah misalnya ada bantuan tunai bagaimana tetap ada program-program PKH jadi memang harus ada faktor demand-nya kami sarankan yang punya rejeki lebih supaya sekarang ini apa sering jajan juga gitu ya itu kadang-kadang sudah masak siang kita beli baik apa dimana kalau ada gado-gado boplo ada sotokudus itu menghidupan UMKM karena kalau kita terlalu banyak saving juga bank juga agak katakanlah sulit mencari nasabah resiponnya cukup tinggi saat kita membantu UMKM kita banyak belanja konsumsi kalau konsumsi cukup tinggi masyarakat pertumbuhan ekonomi akan tinggi jadi bagian yang berlebih nabung tetap harus nabung tapi juga konsumsi harus jalan untuk itu Bapak-Ibu kita pada kesempatan kali ini saya sangat mengapresiasi kerja kreatif kelompok 5 DGKN muda 2001 yang telah mensupport dengan mengakomodasi para pelaku UMKM di Indonesia untuk senantiasa semangat dan berkreasi dan berkontribusi untuk Indonesia saya harapkan kita semua mau membahu bersama-sama mendukung program pemulihan ekonomi nasional sehingga Indonesia dapat segera bangkit di tengah pandemi COVID-19 jadi ini saya nanti harapan mas Tian Mbak saya pernah jadi ada niwayan Purnami itu memberi inspirasi karena memang di Indonesia ini saya kebetulan dulu itu kuliah di Unika Parahyangan dimana teman saya itu kebanyakan latar belakang mereka itu orang tuanya para pengusaha jadi kalau Reumi Unpar itu kalau orang kita saya itu banyakkan lo kerja dimana nah kalau teman-teman saya itu apa lo sekarang usaha apa itu bedanya karena dulu background Indonesia itu kan lama di jajah hampir 3,5 abad kalau yang mudah-mudah mungkin kemarin nonton film bumi manusia saya nonton tapi gak tamat karena baru ada hal lain tapi saya baca bukunya kebetulan saya baca hampir tamat tetralogi dari Pramudian Natatur itu dari mulai bumi manusia terus kemudian anak semua bangsa kejak langkah dan manusia rumah kaca rumah kaca yang saya belum baca jadi kita lihat memang dulu itu sejarahnya itu Indonesia itu banyak mendambakan menjadi seorang antenat seorang katakanlah pejabat bahkan dalam cerita bumi manusia itu bagaimana seorang menyentosoroh sangat tidak suka bagaimana dia dijual kepada seorang Belanda agar bapaknya itu bisa naik pangkat jadi seorang jurubayar menjadi mandor di pabrik pula jadi jual kepada tuannya untuk menjadi nyai emang sayang di filmnya itu lebih banyak menggambarkan cerita si mingkrenya dengan si siapa itu perempuannya lupa saya ada nonton gak disini nih harus nonton itu sebenarnya buku itu justru membangkitkan apa ya rasa nasionalisme itu di mana memang si minggo anak bupati dia itu gak mau disuruh bapaknya sekolah bupati pangrej praja dia memilih stopia di mana waktu itu sekolah kedokteran itu dianggap sekolah biasa yang nanti lulusannya itu akan menjadi dokter-dokter para pekerja burung Indonesia di berbagai santara sekolah lgw waktu itu adalah sekolah pangrej praja kakaknya ikut itu dia gak mau dia justru pilih berjuang dari mulai SMA dia sudah bikin tulisan-tulisan yang sifatnya anti kolonialisme dia mengatakan bahwa yakinlah bahwa tidak akan pernah seorang negara kolonialisme memikirkan bangsa apapun mereka menyediakan sekolah menyediakan apa itu untuk mereka juga jadi kenapa saya bicara itu saya ingin mendorong memang Indonesia itu masih jarang semangat-semangat yang menjadi pengusaha apalagi dulu kita pernah mengalami sejarah kelam di mana akses kepada perbankan itu kan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya jalur lah setelahnya gitu nah sekarang ini pemerintah benar-benar akses pada perbankan terbuka akses kepada pendidikan atau katakan anak pelatihan-pelatihan untuk UMKM jadi memang menurut saya kalau saya kerja ya saya bekerja menghidupi tapi kalau saya berusaha itu saya bisa menghidupi orang banyak nih jadi kalau minimal punya UMKM kecil aja toko misalnya toko bakery pasti ada punya chatnya yang masaknya ada yang kasirnya segala macam jadi memang sebagusnya itu generasi muda kita diarahkan kepada UMKM karena bahkan nanti kan cenderung birokrasi korporasi itu kan pekerjaan nanti akan semuanya lebih menggantungkan kepada office automation sehingga nanti juga daya serap pekerjaan mungkin juga masih banyak sekarang jadi memang sektor usaha yang nanti harapannya bisa menjadi pembuka lapangan kerja karena walaupun bagaimana government akan menjadi lebih efisien sehingga dananya bisa untuk di arahkan ke sektor lain untuk mendorong investasi UMKM justru tantangan juga kalau saya lagi di seluar bahkan baru ke daerah-daerah kecil memang ada dua hal yang pertama di satu sisi kompetisi itu nggak terlalu tekat kalau di daerah Jakarta Bandung Surabaya sangat tepat kompetisi berusaha tapi kalau di daerah-daerah lain itu mungkin nggak seketat tapi persoalannya daya beli jadi memang daya beli ini juga seiring dengan lajunya pertumbuhan ekonomi mengapa Indonesia dalam hampir 8 tahun ini sangat besar-besaran membangun infrastruktur karena diyakini bahwa pembangunan infrastruktur itu memberikan multifire efek yang besar sehingga bisa menggerakkan perekonomian kalau misalnya UMKM sangat responsif contohnya kan Sumatera mudah-mudahan memang infrastruktur itu nggak bisa dirasakan hasilnya itu cepat kalau kita buka usaha gado-gado pagi belanja kemudian jam 10 jualan malam sudah ada return tapi kalau infrastruktur itu panjang jadi memang itu infrastruktur itu panjang beresiko biayanya besar tapi itu nanti bisa memberikan multiplayer efek yang luar biasa nanti bisa membuka perekonomian lanjut tapi memang juga ada tantangannya bagaimana misalnya Transjawa berhasil ya shifting dari tadinya warung-warung makan di Pantura pindah ke rest-rest area di di tol jadi saya kira saya cukup panjang jadi saya apresiasi kepada kelompok lima kalau masalah Pak Donok yang di Bogor yang inginnya jadi saya berharap tantangan ini kita bisa hadapi dan kita semua mendukung anjuan pemerintah terutama tetap walaupun kita berupaya berusaha untuk menjelaskan kesehatan kemudian juga walaupun kita sekarang masih work from home tapi tetap produktif kemudian saya beri support kepada project ini mudah-mudahan inspirasi terutama mungkin Pak Mahmud saya 3 tahun lagi akan kurna bakti kita juga bisa ikut usaha Pak Mahmud atau apa pilihan banyak mudah-mudahan kita bisa mendengar juga dari arah sumber Mas Kian gimana mulai usaha itu memang berat kita bekerja saya lagi selamat mudah-mudahan sukses saya akan monitor terus ketarik saya dengar juga tidak kira apa usaha yang bagus walaupun kalau anak saya yang paling kecil sudah saja Pak mulai dari level 2 juta 3 juta sekarang sudah 10 juta karena memang dari dosennya mata kuliah finance itu menyuruh jadi ini penting juga mengapa generasi muda harus mulai berani masuk ke pasar modal karena untuk pendalaman market jadi negara Jepang negara Amerika bukan negara yang tidak berhutang sangat besar hutangnya cuman dia yang banyak membeli seluruh harga negaranya itu sudah bangsa sendiri jadi itu perbedaannya dengan kita kita masih 60% itu adalah foreign investor kalau ada apa-apa di Indonesia mereka namanya kapitalis modal itu tidak punya nasionalisme nasionalisme mereka itu adalah high return low risk jadi bangsa-bangsa kita sendiri harus bisa membuat pasar modal pasar uang kita stabil baik saya kira itu sebagai pembuka acara ini supaya lebih semangat dan menarik mudah-mudahan di menjelang peringatan 76 tahun Indonesia Merdeka kita menjadi bangsa yang kuat mandiri tangguh berdikari berdiri bahwa kita sendiri itu Bung Karno yang bilang baik kurang lebihnya mohon maaf saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Deddy Syarif Usban atas kino speech yang telah disampaikan mohon maaf sebelumnya Pak mentor kami Pak Yoni dari Direktur PKNSI dan juga Pak Bram di Direktur PMM Pak Pak Bukan yang berarti jam 10 10 baik salah berarti terima kasih Pak Yoni Pak Yoni pernah di Aceh juga jadi bisa tahu juga peluang bisnis dari Aceh ya Pak Yoni Pak Bram juga terima kasih saya salah, mohon maaf karena ada dua acara nih, jam 8 sampai 9 baik, kalau gitu terima kasih Pak Yoni terima kasih, silakan baik, terima kasih Pak untuk selanjutnya kami mengundang Bapak untuk berfoto bersama kami kepada hadir mohon untuk bantu untuk di screen capture dalam hitungan ketiga satu, dua, tiga boleh ditahan dulu senyumnya baik, halaman selanjutnya ini calaman berikutnya lagi baik, terima kasih Pak Deddy dan juga seluruh hadirin sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Direkturat Jenderal Kekayaan Negara yang telah berkenan hadir di tengah padatnya jadwal Bapak untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat kami kami perkenankan Bapak untuk melanjutkan agenda Bapak berikutnya atau masih bersama kami untuk mendengarkan narasumber kami di sesi berikutnya saya mendengarkan saya mendengarkan gue aja nanti karena Anda masih ada waktu silahkan baik baik Pak baik Bapak Ibu peserta webinar kita memasuki acara selanjutnya menuju acara inti pada hari ini yaitu sesi pemaparan serta diskusi dan tanya jawab dengan narasumber kita namun sebelum itu saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi form evaluasi dan daftar hadir yang sudah kami share di kolom chat bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan juga raise hand pada sesi tanya jawab dan jangan lupa untuk tetap bersama kami karena di penghujung acara kami akan memberikan door prize kepada penanya terbaik dan peserta yang beruntung langsung saja kita menuju sesi pemaparan bersama Mas Brian dan Mbak Emi yang akan membahas tentang strategi bisnis dalam bertahan di tengah pandemi dan strategi digital marketing yang akan dipandu langsung oleh Mas Lukman dari KPKN LBIAK sebagai moderator tanpa berlama-lama lagi kami persilahkan Mas Lukman baik, terima kasih Mbak Arika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh undangan webinar pada pagi hari ini senang rasanya pada pagi hari ini saya Lukman dapat hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi moderator dalam acara webinar membangun strategi pengembangan UMKM melalui adaptasi dan inovasi adapun acara ini merupakan social project dari kelompok 5 DJKN Muda 2021 untuk mendukung UMKM pulih di masa pandemi ini nah pada pagi hari ini telah hadir di hadapan kita dua pembicara yang tentunya sudah memiliki pengalaman dalam UMKM yaitu Mas Brian Cahyo Adianto beliau adalah owner of Balai & The Hub selamat pagi Mas Brian apa kabar Mas? Halo selamat pagi Mas Lukman baik Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya Mas ya selanjutnya ada Mbak Niwayan Purnami beliau adalah owner of Potmi Farm & Bijamur selamat pagi Mbak Emi apa kabar Mbak? Halo selamat pagi kabarnya sehat semuanya semoga juga Mas Lukman Pak Dedy dan Bapak Ibu lainnya juga sehat selalu Baik Bapak Ibu yang kami hormati perlu kami sampaikan bahwa akan ada dollar price bagi pemenang yang beruntung caranya mudah cukup follow akun Instagram at DJKN Muda upload story kegiatan ini dengan tag Instagram DJKN Muda dengan hashtag UMKM Bangkit ekonomi bangkit jadi jangan sampai kelewatan ya nah selanjutnya kami persilahkan Mas Brian untuk bersiap-siap untuk mengisi materi pertama namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Mas Brian pembicara pertama kita adalah Brian Adianto beliau adalah Presiden Direktor Wimala Karya Sejahtera sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi food and beverage dan agrikultur selain itu Mas Brian juga menjadi founder Circle.co Coworking Space saat ini juga aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC Pati langsung aja kami persilahkan kepada Mas Brian untuk menyampaikan materinya silahkan Mas oke terima kasih Mas Lukman ini saya siap dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat teman-teman semua salam sehat salam sejahtera saya mohon izin buat menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana peran dari UMKM untuk mendukung program pemulaan ekonomi nasional yang saya hormati Bapak Didi Syarif Usman selaku Sekretaris General Sekretaris DCKN dan seluruh pejabat terkait yang tidak saya sampaikan satu-satu mohon izin terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah mengundang saya dan selanjutnya kepada Mbak Emi atau Mbak Niwayan Rukuk Purnami yang sebagai salah satu mungkin senior atau kakak senior saya di bidang usaha karena pasti sudah lebih dulu menjalani usaha dan terima kasih juga buat Mas Lukman Mbak Rika selaku MC dan juga ada Mbak Oksa yang invite saya untuk menjadi speaker pada kesempatan kali ini Mas Lukman ini saya mau tanya PPT saya sudah kelihatan ya sudah ya oke thank you ya teman-teman semua perkenalkan nama saya Mbak Dianca Yadianto saya kelahiran Pati 17 Oktober 95 kebetulan sekarang saya menjabat di perusahaan saya sendiri sebagai Presiden Direktur di Wimala Karya Sejahtera nah sebelum saya mendirikan Wimala Karya Sejahtera ini kalau boleh sedikit cerita tadi menyambung yang Pak Didi sampaikan juga mungkin beberapa tahun kebelakang ini banyak dari anak-anak muda orang minat ya terhadap profesi sebagai waraswasta atau usaha apalagi kalau yang disinggungnya mengenai UMKM mindsetnya masih ah usaha kecil atau mungkin usaha Enggak menguntungkan, enggak benefit. Karena dari teman-teman saya juga, kalau ditanya ke belakang, mau jadinya apa? Pasti mau jadi PNS atau enggak jadi pegawai BUMN? Cuman, kalau boleh di-flashback, saya juga sebetulnya sebelum mendirikan usaha ini, karena background keluarga saya juga banyak di TNI, dulu saya mau daftar di ACMIL, Akademi Militer. Cuman enggak kesampaian, Mas Lukman, ceritanya. Nah, akhirnya setelah lulus kuliah, saya sempat di profesional karir dulu, saya juga dulu sempat ada di Bursa Efek Indonesia, akhirnya pulang ke Pati, dan di 2018 lah saya memutuskan buat bangun Rimalah ini. Di 2018, kita establish industri kita yang pertama, yaitu yang di Food & Beverage. Kita ada dua unit usaha, yaitu dari Bali, Resto, dan satunya Lehar. 2020, kita mengembangkan satu industri lagi, yaitu di industri teknologi juga, dan ngarahnya kita di konstruksi, kita ada di property dan smart home. selanjutnya yang baru kita akan kembangkan lagi di 2021 ini, di industri agrikultur. Dan saya agak ini juga nih, senang juga. Ternyata agak mirip nanti nih, sama Mbak Emy juga nih, industri yang terakhir ini. Nah, cuma di sini mungkin akan saya jelaskan sedikit, kalau dari kami, di Rimalah, kita berfokus pada sebenarnya core utama kita ada di lifestyle, F&B, dan teknologi. Kemudian visi kita adalah, adalah we want to promote the good life in people. Jadi, ini berangkat dari dulu kenapa saya membuat perusahaan ini adalah kita ingin semua bagian kehidupan dari manusia atau dari orang, kita bisa membuat menjadi lebih baik. Mengapa saya ambil fokusnya juga di lifestyle? Karena di lini kita, yang pertama yang kita buat di food and beverage, juga visi dan yang saya selalu sampaikan kepada karyawan dan teman-teman partner saya semua di sini adalah, kita harus memberikan produk sebaik-baiknya dan juga kita harus memberikan service kita yang paling baik yang bisa kita berikan. dan dari lingkup ini, kedepannya kita ingin industri-industri kita berkembang di semua lini kehidupan dari konsumen maupun manusia yang ada. Ada tiga core value dari perusahaan saya, yaitu life, look, and feel well. Jadi, kita ingin dari setiap orang itu merasa dan hidup dengan layak nantinya. Nah, ini yang jadi dua core utama kita dari awal, yaitu kita bergerak di food and beverage dan juga kita ada di sektor teknologi konstruksi, di property, dan smart home. Ini salah satu usaha saya yang baru kita establish di 2018, sekitar 2018-2019, namanya dahap. Kalau boleh cerita sedikit, Bapak, Ibu, Mas, Pak, pada saat pembangunan dahap ini, dulu kita sempat buka, itu di kios kecil. Di kios kecil, di tengah kota juga, di Pati. Pada waktu itu, saya tiba-tiba disuratin sama pemilik lahan untuk harus keluar, padahal kontrak sewa saya belum selesai. Jadi, pada itu, kalau nggak salah, Agustus 2019, itu saya tiba-tiba disuratin, maaf, harus keluar, tempat ini mau saya pakai sendiri, dengan usaha yang sama. Jadi, pada waktu itu kita bingung, wah, ini gimana? Kita harus pindah, dadahkan modal kapital juga masih nabung, dalam artian, kita tiba-tiba pindah, harus ngeluarin kapital yang besar juga. Cuman pada waktu itu, saya bilang sama karyawan saya, sama teman-teman semua, kalau tenang, kita pasti bisa lebih baik lagi daripada sini. Alhamdulillah, secara tidak terduga, tiba-tiba kita dapat lahan yang lebih besar, kita akhirnya establish lagi brand kita di lahan lebih besar, kurang lebih kita dapat lahan hampir 650 meter persegi yang kita bangun untuk buat dahap ini. Dan Alhamdulillah juga, kita tiba-tiba punya dana buat bangun ini. Akhirnya kita establish, dan mungkin boleh saya sampaikan, dan terima kasih untuk semuanya. Untuk saat ini, kita dahap mungkin jadi salah satu tempat nongkrong atau mungkin kafe yang terbesar di Pati. Nah, kalau dari konsep dahap sendiri, kita mengangkat dari sisi lifestyle-nya, di sini kita ada beberapa sektor dalam satu tempat. Jadi visi dari The Hub itu adalah world hype in a single place. Jadi kita ada jualan F&B, kita ada barbershop juga di satu tempat, dan juga ada sneaker store-nya juga. Jadi kalau di sini, di Pati, akhirnya jadi tempat nongkrongnya anak-anak muda, anak-anak SMA kalau di sini. Jadi misalnya mau pacaran, mau malam mingguan, pasti biasanya lari ke The Hub. Terus selanjutnya, yang lini saya satu lagi, yaitu Bali. Bali ini adiknya dari The Hub, kalau boleh saya bilang. cuman kita fokusnya ini lebih ke familiar store. Jadi kalau yang tadi saya fokuskan untuk kita sasar segmennya ke anak-anak muda, ini sekarang saya segmennya kita sasarkan ke keluarga. Jadi pada saat established ini, kita fokuskan di sana, dan menu-menu yang kita tawarkan juga akhirnya kita mengarahkan ke menu-menu yang bisa memang dimakan keluarga. Contoh, salah satu produk kita yang kita luncurkan itu ada, kalau di masa kemarin pandemi ini yang lagi hits menu grill dan kawan-kawannya, ini kita juga establish di Bali. ini saya sampaikan kondisi dari perusahaan Wimalam, yaitu di sektor F&B, dari The Hub dan Bali, sebelum pandemi menyerang. Atau mungkin kalau kita bilang sebelum wabah ini, kalau kita bercandanya sama anak-anak sebelum negara api menyerang di sini. Kita di 2020 terakhir itu, kita bisa mencatatkan gross sale kita di 1,6 miliar. Di industri F&B kita, ada kurang lebih hampir 40 ribu transaksi yang berjalan selama satu tahun. Dan tadinya, di 2021 saya sudah di rapat akhir tahun, saya sudah bilang ke teman-teman, ayo 2021 target kita buka dua cabang, kita bisa nambah lagi cabang, kita omset, jadi kita naikin, ayo jadi 3 miliar, bisa nggak? Dan ternyata di Desember kemarin, akhirnya kita kena pandemi, COVID. Yang terpaksa, semua planning kita di akhir tahun sebelum COVID berjalan, kita putar balik mulut. Pada saat pandemi ini, kita mengalami penurunan omset hampir 70-80 persen di industri F&B. Jadi mungkin bisa teman-teman bayangin, dari kira-kira omset per bulan dari saya bisa mungkin di angka seratusan juta, akhirnya kemarin kita sempat rasain closing bulan, kita cuma omset 20 juta, 10 juta. Karena benar-benar jalan di depan toko saya ditutup, dan Satpol PP di masa pandemi ini sudah jadi kayak teman bayi kita. Akhirnya. Setiap hari lewat, setiap hari ngingetin, ayo ditutup kafenya. Apalagi sekarang ada jam malam dan lain-lain, karena PPKM, mau nggak mau, kita memang harus juga mendukung, karena pandemi ini juga nggak ada yang mau dari kita. Kita sangat-sangat ikut support terhadap kebijakan-kebijakan dari yang pemerintah lakukan. nggak cuma di industri food, juga di industri teknologi saya, di semangat teman-teman konstruksi. Saat pandemi, saya ditelepon sama beberapa klien dan partner juga. Mas, kita nggak bisa menjalankan projek dulu nih, tahun ini kayaknya. Kita tunda semua sampai di akhir tahun. Akhirnya, yang ancang-ancang kita di akhir tahun untuk planning ABC, kita buat program macam-macam, kita nggak bisa lakuin semua. Dan dari sini banyak juga kita, terutama dari kami, saya di sini, di Pati, kebetulan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, kita juga banyak teman-teman yang juga kena dampaknya, terdampak di pandemi ini. Dan saya bilang, mungkin nggak hanya di Jawa Tengah ya, atau mungkin di satu sisi sudut Indonesia. Mungkin ini kita satu Indonesia, satu dunia, pasti mengalami semua di masa pandemi ini. Nah, selanjutnya, apa corporate action yang saya lakukan di tengah kondisi pandemi ini? Yang pertama, saya bilang ke Direksi Keuangan saya untuk kita mengurangi dari expenditure kita. Jadi, kita biaya yang nggak perlu, kita cut semua dari mulai penjualan bahan baku, supplier-supplier, kita calling semua, kita minta pembayaran tempo, kita minta untuk kirimnya, kita dikurangi kuantitasnya. Karena yang biasanya kalau kemarin kondisi normal, kita bisa ngirim, sekali ngirim susu, sekali ngirim bahan baku, dan lain-lain, bisa datang satu truk, satu truk, sekarang kita cut semua. Jadi, kita cuma beli satu box, dua box, hanya dikit-dikit. Dan kebetulan, secara nggak sengaja juga, kita saya sudah sedikit prediksi tentang pada saat berita pandemi di Wuhan pertama terjadi, saya minta juga ke bagian akuntan saya untuk kita harus perbanyak cash reserve kita di tahun 2020. Dan sinepsi dari penyentupan biaya, kita juga melakukan pengurangan operasional. Jadi, jam operasional kita, kita potong kurang lebih 40 persen. Jadi, daripada kita, saya prinsipnya gini, saya sejak awal pandemi tidak mau merumahkan karyawan saya satu orang pun. Sama sekali. Saya lebih baik, saya subsidi untuk terlangsungan perusahaan, daripada saya harus memecat karyawan. Makanya, kita pengurangan operasional, kita sudah berbanyak cash reserve, dan alhamdulillah teman-teman di sini juga suportif. Mereka walaupun di sini jam operasional berkurang, dan lain-lain, itu mereka tetap semangat. Walaupun kadang di kondisi pandemi gini sehari tidak ada orang yang datang, atau misalnya sama sekali tidak ngapa-ngapain dalam sehari, itu pernah kita alami juga. Nah, ini kebetulan agak nyambung juga dari yang tadi Pak Deddy Syarif Usman sampaikan, karena saya juga melihat pentingnya kita untuk concern di pasar uang maupun pasar saham. Jadi, di 2021 ini kita melakukan strategic investment di pasar uang maupun pasar saham. Tujuannya apa? karena kemarin kita sama-sama tahu bunga deposito drop drastis. Jadi, uang deposito saya di bank saya take out semua. Dan betul juga kata Pak Deddy tadi adalah fokus konsum utama kita sekarang harus berbanyak konsumtif. Yaitu bagaimana caranya kita bisa support dari UMKM-UMKN lainnya untuk kita bisa belilah dagangan mereka. Dan di sisi lain akhirnya setelah saya take out dari dana kita di deposito, kita masukin di pasar saham. karena harapan saya adalah ketika di kondisi kayak gini kita bisa menjaga kestabilan nilai uang atau nilai aset yang kita punya. Jadi, andai kata ke depan kita ada hal yang tidak kita inginkan, kita punya cukup amunisi, kita punya cukup sumber daya yang bisa kita lakukan buat operasional atau buat belanja maupun hal-hal kegiatan lainnya. Selanjutnya, saya melakukan fokus monitoring sektor usaha. Jadi, di kondisi pandemi ini, saya breakdown usaha yang memang berjalan, kita benar-benar fokuskan. Jadi, kita tidak mau usaha yang berjalan ini sampai ikut collapse juga dan bisa menumpang financial structure kita dari segi semua perusahaan atau dari segi dari all industry yang kita punya. Dan selanjutnya, saya juga salah satu mungkin pengusaha atau orang yang memang sangat-sangat senang dan men-support program vaksinasi, vaksinasi nasional yang memang dilakukan oleh pemerintah. Alhamdulillah, sampai hari ini seluruh 100% karyawan saya sudah divaksin, termasuk saya sendiri baru kemarin habis selesai vaksin kedua. Dan yang saya sampaikan juga kepada karyawan dan juga partner saya di perusahaan, kita melihat pandemi ini bukan hanya sebagai musibah kalau menurut saya. Jadi pada saat pandemi saya bilang, ayo kita mau pilihannya dua, kita mau istirahat di sini, kita tunggu sampai pandemi selesai, atau kita mau sprint lagi. Monggo, teman-teman mau memilih yang mana? Akhirnya kita putuskan, kita harus sprint. Karena kita menilai pada saat pandemi seluruh sektor masuk ke titik nol lagi. Kita semua start dari awal semua. Kita start bareng-bareng dari awal semua. Jadi menurut saya sangat sayang kalau misalnya kita nggak bisa memanfaatkan dari kondisi ini, kita ubah musibah, kita jadi peluang buat kita. Jadi karena kita menanamkan mindset di pandemi ini dari awal, Alhamdulillah sampai detik ini semua usaha kita bisa berjalan lancar dan bahkan kita bisa mengembangkan usaha baru di kondisi di tengah pandemi sekarang. Dan ini juga yang saya salur juga apresiasi dari teman-teman di CKN buat acara kayak gini untuk mensupport PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional dan ini salah satu juga dampak sosial yang saya berikan untuk masyarakat sekitar pepati. Yang pertama kita establish satu campaign belilah dari cafe lain itu salah satu program kita kalau jangan sampai kita individualis di tengah kondisi kayak gini kita harus juga kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa rekan saya juga di industri yang sama sebelum PPKM terakhir yang tanggal 1-20 itu hampir kurang lebih 3.000 karyawan di industri FMP di pati mungkin hampir dirumahkan karena kita udah bener-bener gak kuat operasional kehajar terus jalan kita di blok bener-bener orang gak ada yang lewat stop semua semua di rumah andalan kita cuma dari online grapefruit dan lain-lain saya cukup prihatin dengan hal itu akhirnya kita establish dari tempat kita dari dahap kita suruh kita himbau masyarakat sekitar untuk ayo kita beli dari semua dari cafe lain juga hanya dari kita aja dan juga yang kedua selama PPKM kemarin saya dan teman-teman juga dari perusahaan kita bagi sembako 100 spesies per hari kemarin selama PPKM jadi salah satu yang saya anut juga kalau kita banyak memberi menurut saya kita gak akan jadi miskin jadi makin banyak kita memberi otomatis makin banyak juga hal yang kita dapatkan dan itu memang gak bisa kita hitung kalkulator manusia menurut saya ini kalkulator dari yang maha kuasa dan program ini juga yang kita establish juga untuk bisa bantu-bantu pedagang tukang beca disini yang kalau dipati tukang beca udah gak laku lagi sekarang sekarang udah kemana-mana pakai grab mau grab grab card dan lain-lain jadi kita kasih kebutuhan makan mereka 100 spesies per hari kita support dari karbohidrat ada susu vitamin juga masker juga dan lain-lain dan salah satu juga yang kita lakukan yang support cukup besar untuk kondisi pandemi ini adalah kemarin diinisiasi oleh dari kami organisasi Kimpunan Pengusaha Muda Indonesia Hidmi Pati dari ketum saya Mas Sanjas kita melakukan vaksinasi masal kita support kita kolaborasi sama Pak Dandim disini dan bersama Kodim kita vaksinasi masal seribu orang jadi kita benar-benar mempercepat gimana caranya vaksin bisa terdistribusi dengan sangat cepat sampai ke titik terbawah terutama di sektor usaha karena kita berpikiran kalau vaksin cepat selesai otomatis kita juga dari usaha UMKM juga akan cepat bangkit daripada kita harus menunggu kelamaan-kelamaan makanya kita benar-benar sangat support di konsum vaksinasi juga mungkin itu sekian dari saya kalau mungkin buat teman-teman pelaku UMKM juga di seluruh Indonesia dan juga kawan-kawan disini Bapak Ibu Mas Mbak hal yang selalu saya sampaikan adalah Tuhan tidak pernah membenci orang yang malas ia hanya mengizinkan si rajin mengambil lebih banyak jadi menurut saya di kondisi pandemi gini kita jangan pernah stop untuk bergerak karena perlu kita ingat setiap orang itu kita punya jatah gagal dalam hidup kalau menurut saya semudah mungkin kita borong semua jatah gagal kita jangan nanti kita sudah di umur 50-60 baru mengambil jatah gagalnya keburu meninggal kita malah sayang nanti jadi mending kita borong semua semudah mungkin jatah gagal kita berusaha aja dulu masalah berhasil atau enggak kondisi kayak gini kita enggak ada yang tahu masalah belakangan yang penting kita usaha dulu mari sekian dari saya terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan menyempatkan waktunya terima kasih sekali lagi buat tim di JKN buat Mas Rukman juga sebagai moderator dan Mbak Ria sebagai MC kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang mungkin kurang saya sampaikan dan lain-lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Birian atas pemaparannya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilakan dua pertanyaan yang dapat disampaikan kepada Mas Birian namun sebelum bertanya saya ingatkan kepada para peserta jangan lupa untuk mengisi link absen yang telah ada di kolom chat pada webinar pagi hari ini nah untuk pertanyaan ini Mas Birian luar biasa sekali penyampaian materi dari Mas Birian walaupun di tengah pandemi di masa sulit naik turunnya bisnis tetapi tetap mau berbagi jadi luar biasa sekali nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk buat Mas Birian dan untuk Mbak Emi nanti dari Mas atau Mbak Kurnian Mas Birian kira-kira apa nih bidang UMKM yang bakalan naik daun di 5-10 tahun ke depan silahkan mau gue dijawab oke terima kasih Mbak Kurnia saya mungkin bilang gini bidang UMKM yang bakal naik 5-10 tahun ke depan yang otomatis kita harus menurut saya semua bidang kita bakal tetap ada peluang di seluruh bidang mau saya bilang cuman catatannya adalah bagaimana kita bisa penerapan industri yang kita pilih itu dengan sekarang kalau boleh kita bilang revolution industry ya udah 4.0 sebagai contoh aja di industri keuangan kita dari mulai zaman dulu saham kita cuman pakai sertifikat sekarang udah di aplikasi dari dulu kita mau kemana-mana beli makanan harus keluar sekarang bisa dikirim bahkan bahkan sekarang di industri keuangan cryptocurrency itu kita harus benar-benar bisa adaptif dan kalau saya boleh menyarankan ketika kita milih bidang UMKM yang bakal kita mau adalah pilihlah yang memang kita benar-benar nggak harus kita paham tapi memang kita bisa sukai di bidangnya karena ketika kita suka otomatis kita akan cari tahu lebih banyak kita akan cari tahu lebih detail di bidang industri yang kita sukai jadi mau apapun itu nggak masalah mau jualan baju mau kita online bikin kue mau jualan kopi atau apa apapun itu nggak masalah asalkan nanti kita harus terus update keep in touch sama kondisi global gitu karena nggak mau dunia ini trennya berjalan kita dari global trennya ngarah ke Indonesia dari Indonesia pasti di kota besar dulu 4-5 tahun kemudian baru ngarah ke provinsi-provinsi misalnya di Jawa Tengah di Jawa Tengah pun dari kota-provinsinya 4-5 tahun kemudian baru ngarah lagi ke kota-kota kecil jadi kalau kita bisa capture itu kita bisa baca masa depan menurut saya gitu Mbak Kurnia semoga menjawab jawabannya thank you baik terima kasih Mas Brian intinya apa yang kita sukain gitu ya itu bisa menjadi sebuah peluang bisnis dan kita harus tekun ya Mas tentunya ya supaya bisnisnya tetap bisa survive dan tetap bertahan nah mungkin ada pertanyaan juga nih Mas dari saya dari tadi saya juga pengen nanya sebenarnya ya kan pernah nggak Mas mengalami masa nolongso paling nolongso dalam hidup ketika membangun bisnis misalnya nggak punya uang sampai harus jual sesuatu mungkin gitu kan mohon silahkan oh ya Mas ini pernah saya alamin di fase pada saat saya dari Jakarta pindah ke Pati yang pertama yang kedua yang kemarin ini juga saya pernah sempat alami juga waktu saya proses di Jakarta pindah ke Pati dari kerja di profesional akhirnya bangun usaha saya sempat hanya bikin jualan dari produk yang saya punya ini kalau di kita namanya lincak ya kursi dari bambu itu saya taruh saya hubungi teman saya yang punya toko di depannya kita jualan cuma taruh expander aja gitu jadi masih nunggu orang yang lewat ngampir orang yang lewat ngampir yang kedua menurut saya di masa pandemi ini saya baru ngalamin lagi setelah kita berkembang pesat kita ngalamin lagi di 2 bulan 3 bulan kemarin saya benar-benar semua income yang saya punya itu untuk bisa subsidi perusahaan jadi perusahaan harus jalan karyawan tetap harus gajian dan lain-lain jadi boleh dibilang dalam tahun ini berapa bulan terakhir saya puasa puasa dalam artian ya income yang buat saya yaudah saya distribusikan balik biar gimana caranya kita bisa muter bisa sustain lah gitu thank you mas Ruan oke baik terima kasih mas Bian atas jawabannya mas Bian jangan kemana-mana dulu ya kami nanti di sesi di sesi akhir juga masih akan kita buka kesempatan bertanya kepada para audiens selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara kami yang kedua Mbak Emy untuk bersiap-siap mengisi materi kedua namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari Mbak Emy terlebih dahulu pembicara kedua kita adalah Niwayan Purnami Rusadi beliau adalah co-founder Pot Mifam sebuah platform yang menjual berbagai kebutuhan untuk berkebun selain itu Mbak Emy juga merupakan owner Bi Jamur dan juga pernah menjadi pendamping kelompok tani si mantri di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali tak hanya itu Mbak Emy juga merupakan dosen di Politeknik Nasional dan Pasar langsung saja kami persilahkan kepada Mbak Emy untuk menyampaikan materinya silahkan Mbak baik selamat pagi Mas Lukman selamat pagi juga Pak Dedy yang saya hormati Mbak Rika Mas Brian tadi yang juga sudah menyampaikan materinya dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang masih bergabung secara online pada kesempatan hari ini jadi meskipun pandemi saya senang sekali bisa diundang untuk sharing dalam kesempatan hari ini bukan berarti karena memang lebih duluan seperti itu kata Mas Brian ini saya kalau melihat wajah-wajah Bapak Ibu ini lebih senior lagi yang di DJKN ada Pak Tufiatun Nugroho ini mohon izin Pak jadi saya mau sharing tentang kegiatan bira usaha yang memang pernah dan sedang saya lakukan untuk saat ini seperti itu untuk share screen ya Bapak Ibu Mas Dian sorry Mas Lukman sudah kelihatan siap sudah oke baik terima kasih sebelumnya jadi hari ini saya akan lebih banyak sharing tentang bagaimana sih strategi bisnis UMKM untuk kita tetap survive di tengah pandemi ala PONUFAM jadi kalau tadi sudah diceritakan disampaikan oleh Mas Lukman tentang CV-nya jadi saat ini saya menjalankan dua usaha di bidang pertanian yang pertama ada namanya Bijamur dan satu lagi namanya PONUFAM nanti Mas Dian mungkin bisa ngobrol lebih lanjut ya tentang usahanya kita ketemu di sini tentang jamur dipertemukan sama kegiatan dari DCKR PONUFAM semoga nanti ada hubungan lebih lanjut hubungan usaha dari PATI sampai ke Bali seperti itu oke nah jadi saya ingin bercerita dulu kepada Bapak Ibu sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf agak ada noise suara pertukangan di sebelah karena lagi pembangunan juga jadi semoga suara saya masih tetap terdengar jelas ya nah di sini saya ingin bercerita tentang bagaimana sih saya sampai berada di usaha khususnya khususnya di bidang pertanian tak kenal maka tak sayang jadi ini adalah cerita dari halaman rumah saya dari kebun halaman rumah hingga ke negeri seberang kalau seperti itu nah jadi Bapak Ibu cerita bagaimana bisa memulai desa jamur tiram ini diawali dengan saya waktu itu terpilih sebagai ketua karang taruna di desa saya di desa Peguangan Taje jadi waktu itu kami ada pelatihan beberapa jenis usaha pertanian dan akhirnya saya dan teman-teman memutuskan untuk memilih budidaya jamur tiram ini sebagai usaha yang kami kembangkan di desa awalnya budidaya jamur tiram ini adalah inisiasi dari teman-teman di karang taruna dan waktu itu di awal kita juga mengajak masyarakat di seputar desa Rami untuk yuk sama-sama budidaya jamur tapi memang tidak dipungkiri waktu itu tidak ada yang mau karena waktu itu tahun 2009-2010 itu orang-orang masih belum begitu familiar tentang budidaya jamur di Denpasar Bali jadi mereka masih berpikir jamur ini bisa dimakan ya ini jamur tidak beracun tidak bikin mabuk nanti seperti itu nah waktu itu juga kan karena belum dilihat bagaimana prosesnya bagaimana terlihat keberhasilannya jadi ya kita ngomong A masuk kanan keluar kiri seperti itu jadi mental di masyarakat nah akhirnya setelah 2 tahun dan 3 tahun berjalan sampai 3 tahun berjalan melihat usaha ini masih sustain seperti itu lumayan banyak masyarakat yang terinspirasi dan akhirnya membuat usaha-usaha budidaya jamur tiram di rumahnya masing-masing sebagai usaha rumah tangga seperti itu nah singkat Sipet juga gara-gara budidaya jamur tiram ini saya diberikan kesempatan waktu itu untuk mengikuti kegiatan Terra Madri sampai ke Milan Italia dan kemudian lanjut ke China sebelum corona tentunya nah ini berikut beberapa potret dari usaha budidaya jamur tiram jadi tidak hanya menghasilkan pangan yang sehat dan berdisi untuk rumah kita untuk keluarga kita tapi juga untuk konsumen-konsumen kita tentunya dan untuk pelimbahnya itu kami olah menjadi pupuk ya sebagian jamurnya yang bagus itu kita jual ke pelanggan konsumen kita terus sisa cacahan jamurnya yang memang tidak bisa dijual itu kita jadikan pakan lili jadi yang di sebelah kanan Bapak Ibu yang ini yang kolam bulat-bulat ini adalah kolam lili dan untuk serbuk kayunya yang kutun di sebelah kiri itu kita gunakan untuk pupuk-pupuk tanaman karena memang komposnya kita jadikan kompos dan ini sangat membuat tanaman lebih disukur awalnya memang usaha ini untuk belajar tentang berkebun memasakkan pekarangan rumah masing-masing dan seiring berjalannya waktu ada kesempatan lain ternyata banyak teman-teman yang melihat oh kayaknya bagus nih dijadikan media edukasi juga sarana edukasi khususnya kepada anak-anak sekolah karena waktu itu ternyata kejadiannya adalah ketika saya bertanya kepada anak-anak TK Pau waktu itu saya tanyakan adik-adik ada yang tahu gak tomat itu bisa dipanen dari mana atau bisa didapat dari mana mereka jawabnya bukan dari sawah atau bukan dari kebun tapi jawabnya dari supermarket jadi waktu itu mungkin ada ruang atau ada satu kesempatan yang terlewat karena memang mereka belum ada disediakan ruang untuk mengenal alam lebih jauh dan tahu sempur-sempur makanan mereka asalnya dari mana akhirnya waktu itu kita ajak mereka kegiatan di rumah itu mulai dari cara panen terus cara berdaya sampai dengan masak jadi waktu itu sebelum covid rame sekali dan mereka berebut untuk ikut masak-masak jamur ikut langsung mencicipi hasil masakannya seperti itu nah gak cuma ke anak-anak usia TK Paut sampai SD ini juga kita sering sharing ke adik-adik SMA dan juga adik-adik kuliah khususnya di Fakultas Pertanian karena saya sebagai salah satu alumni Fakultas Pertanian saat ini sering merasa miris sih Mas Lukman dan Bapak Ibu jadi memang kita kan rezeki dan juga karir orang tergantung orangnya mau kemana cuma ada salah satu tanggung jawab yang kita rasa bahwa anak muda sekarang khususnya ya yang saat jadinya pertanian banyak yang justru bekerja di luar sektor pertanian jadi mau dibawa kemana pertanian Indonesia ke depan kalau bukan kita yang mengerjakan jadi yuk saya senengnya kalau adik-adik yang mahasiswa terutama yang Fakultas Pertanian yuk kita belajar sama-sama dari potensi dan juga komunitas apa nih yang adik-adik bisa kembangkan toh sekarang pun kalau kita bilang di pertanian nggak ujuk-ujuk di sawah ataupun di kebun kita bisa kolaborasi dengan tim IT-nya misalnya sekarang ada ada macam-macam ada tanihap ada yang lain juga seperti itu nah kalau tadi juga Pak Dedy sempat bilang nih Bapak Ibu dari JKN yang mau purna tugas nah kemarin juga kita kedatangan di Bijambur ini Bapak Ibu calon pensiunan dari PT Pertamina itu mereka memilih ke Bijambur untuk belajar bagaimana cara budidaya karena kan kalau budidaya jamur kiram itu tidak perlu apa ya tenaga ekstra seperti kalau kita punya komunitas di areal sawah seperti itu karena ini bisa dijadikan salah satu komunitas di areal rumah kita dan itu bisa dijadikan usaha yang cukup menjanjikan untuk bidang pertanian seperti itu nah next berikutnya saya akan sharing kepada Bapak Ibu teman-teman UMKM yang juga sudah hadir di sini dan juga mungkin ada mahasiswa saya di Politeknik National Denpasar tentang bagaimana ide-ide yang bisa kita kembangkan ide-ide yang penting untuk survive di tengah pandemi virus COVID-19 seperti itu yang pertama Bapak Ibu sekarang orang pasti punya gadget ya akses internet itu cukup bagus kalau kita lihat untuk beberapa daerah di Indonesia saja yang masih memang sangat terbatas namun kalau kita lihat secara umum akses internet dan pemilikan gadget untuk masyarakat Indonesia itu sudah mendengar ke atas seperti itu kita sebagai UMKM sebagai pengusaha saat ini yang bisa kita lakukan adalah untuk mengatasi pembatasan baik itu PSBB kemarin PPKM antara kita sebagai produsen dengan konsumen adalah kita pertama tetap terhubung dengan pelanggan-pelanggan kita di sosial media kalau kita lihat Netflix itu menjadi salah satu yang usahanya boom banget ketika COVID-19 semua pada install aplikasi punya Netflix di rumah yang masing-masing untuk mengusir kebosanan untuk nonton waktu di rumah sambil bekerja ataupun belajar dari rumah seperti itu nah yang kedua adalah pastikan bisnis kita dapat ditemukan secara online online itu tidak hanya dari sosial media kita Bapak Ibu tapi juga dari marketplace seperti itu contohnya kalau sekarang ada banyak sekali di Indonesia ada Wikipedia Shopee Bukalapak BliBli dan lain-lain seperti itu atau bahkan ketika memungkinkan usaha Bapak Ibu yang usaha yang Bapak Ibu punya itu punya aplikasi khusus misalnya jadi kita bisa belajar dari sana kenapa saya katakan seperti itu karena bercerita di awal saya memulai usaha Kodmifam dengan teman saya di tahun 2016 itu kita sempat diskusi nih kita coba yuk jualan produk-produknya Kodmifam ini di marketplace awalnya pertama adalah di Tokopedia terus saya bilang kan sama teman saya memang ada yang mau belanja di marketplace untuk produk pertanian yang waktu itu kan yang banyak saya tahu adalah orang-orang belanja paling cari produk fashion atau mungkin makanan seperti itu jadi kalau orang mau beli pupuk kayaknya masih jarang belinya di marketplace paling langsung ke tepuk tanaman atau ke pasar misalnya akhirnya yaudah waktu itu belum ada kesepakatan setelah mengalami konferensi meja kotak antara saya dan teman saya akhirnya 2017 baru kita coba untuk mulai ke marketplace dan hasilnya waktu itu adalah stagnan jadi 2017 pasaran kita di Bali nggak terlalu banyak terlalu bagus karena memang ternyata orang-orang masih lebih banyak memilih belanja offline untuk produk pertanian dan di 2018 justru kita menemukan peluang pasar yang pelanggan kita banyak dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya nah jadi sampai 2018 2019 2020 COVID masuk ke Indonesia orang-orang sudah mulai dibatasi pergerakannya untuk keluar dan mereka lebih banyak di rumah itu adalah hal tidak terduga di luar prediksi kami juga peningkatan pendapatan dari dari penjualan di marketplace di semua marketplace itu sampai meningkat sekitar 400% di bulan Juli 2020 jadi benar-benar apa ya kita pun juga nggak menyangka karena waktu itu kita mikir ya seperti di awal pikiran kita tapi makanya dari sini saya belajar bahwa kalau kita berusaha yaudah ada banyak pintu nih kita coba aja ketuk 1, 2, 3 hampir semua pintu nah kita nggak tahu yang mana yang pintu bakalnya kebuka ketika sudah dapat celah yuk kita usaha lebih lanjut seperti itu nah terus yang berikutnya adalah bagaimana kita sebagai UMKM itu bisa menjadi yang lebih depan dibandingkan dengan kompetitor kita yang pertama misalnya kita lebih kreatif dalam menentukan branding produk yang kedua yang kedua tentu membuat satu keunikan produk yang berkualitas makanya kalau kita bilang di Indonesia contohnya kalau kita bilang air mineral mungkin rata-rata dari 249 bapak ibu yang hadir di sini 50%nya akan menjawab merek yang sama seperti itu karena memang brandingnya sangat-sangat baik jadi ketika bilang air mineral ya pikiran mereknya adalah merek A nah yang berikutnya yang bisa kita berikan kepada pelanggan kita adalah kasih mereka untuk penawaran khusus baik itu seperti diskon atau bebas ongkir atau mungkin perumuh-perumuh yang lainnya agar pelanggan kita tetap apa ya menjadi tertarik untuk membeli produk kita ya selain itu juga tadi saya bersyukur banget Pak Dedy juga memberikan timbawan kepada Bapak Ibu yuk kita belanja untuk yang punya pendapatan lebih untuk membantu para UMKM saya senang sekali karena beberapa waktu lalu juga pemerintah kota dan pasar melakukan hal yang sama jadi ketika orang-orang mulai di rumah mereka kita berikan fasilitas untuk berkebun di rumah yuk dari UMKM juga teman-teman petani muda lainnya yang ada di pasar kita sediakan benih dan bibit kita bagikan kepada masyarakat seperti itu nah yang berikutnya adalah menjadi brand yang tangkap situasi kalau di sini saya contohkan adalah Gojek ya kalau tadi juga mas Brian di The Hub itu membagikan nasi gratis 100 nasi gratis setiap harinya selama PTKM itu sangat luar biasa karena di sini lagi-lagi kita sebagai pengusaha meskipun kita punya sedikit itu jangan sampai kita tidak mau berbagi kepada orang lain karena kalau kita punya sedikit kita bisa berbagi dengan ikhlas itu akan menjadi satu kepuasan dan juga menjadi tambahan energi buat kita tentunya nah yang berikutnya lagi adalah gunakan waktu ini ya Bapak Ibu kita tidak pernah tahu setahun lebih bisa ada kejadian seperti ini untuk kembali mengatur bisnis kita baik untuk yang baru mulai ataupun yang sudah menjalankan bisnisnya dalam jangka waktu menengah 5 tahun ke atas misalnya jadi bagaimana nih strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk tetap menghadapi pandemi dan nanti ketika pandemi sudah selesai seperti itu nah yang ketujuh adalah bagaimana bagaimana kita mempersiapkan langkah-langkah yang lebih efektif untuk membangun bisnis kita kembali misalnya kalau tadi saya cerita di Podmifam atau di Bejamur salah satu core bisnis kita selain untuk budidaya dan menyediakan alat pertanian adalah melaksanakan workshop nah ketika sekarang PPKM workshop secara offline tidak bisa kita lakukan setelah kurang lebih 6 bulan akhirnya kita melaksanakan workshopnya secara offline hal-hal seperti itulah yang harus kita coba trial error sampai kita benar-benar tahu yang mana nih yang paling pas dari bisnis kita masing-masing sebelum saya lanjut nah disini saya mau tanya jawab dulu nih sama Bapak Ibu atau mungkin teman-teman yang bisa menjawab ini kan saya ceritanya lebih banyak di berkebun ya jadi harus ada beberapa istilah yang sering kita temukan tapi mungkin belum tahu nih bedanya apa boleh saya minta pendapatnya Mas Lukman mungkin atau Mbak Rika kira-kira ini enggak tahu enggak bedanya antara benih dan bibit enggak tahu yang saya tahu pokoknya yang kecil itu bibit aja semuanya Mbak oke berarti Mas Lukman belum ini ya belum sempat ngintip di warpoint ya oke belum enggak apa Mas jujur ya semua yang kecil itu bibit gitu Mas oke Mbak Rika mungkin bisa ngasih pendapatnya Mbak kira-kira benih sama bibit apa sih bedanya ini sama nih Mbak kalau dilihat dari bentuknya sedikit banyak sama kayaknya benih dan bibit sama-sama nantinya jadi tumbuhan gitu ya dari biji itu ya ya hampir betul sedikit lagi tadi Mbak jadi bener ya ini untuk apa namanya sebagian aja ya Bapak Ibu untuk sekedar informasi karena kadang yang pertanian sering bingung jangan kan Bapak Ibu saya pun dulu ketika baru masuk kuliah ditanya sama dosen saya siapa nih yang tahu bedanya benih sama bibit terus kita kayak bengong apa ya bedanya bukan yang sama ya pokoknya kecil-kecil terus nanti jadi tumbuhan itu ya kalau nggak benih ya bibit gitu dan ternyata ada bedanya nih Bapak Ibu nah kalau benih nah kalau benih itu yang biasanya bentuknya berupa biji ya berupa butiran Bapak Ibu jadi ada tumis cabai terus ada benih jagung ada benih tomat benih terong seperti itu yang bentuknya biji tapi disini nggak sebuah biji Bapak Ibu merupakan benih contohnya adalah misalnya tanaman jambu karena itu kan perkembang biakannya dari stek nah kalau bibit itu adalah yang sudah ada akal batang dan daun seperti itu jadi bibit itu cikal bakal tumbuhan yang memang asal-muasalnya juga kebanyakan dari benih tadi nah jadi informasinya adalah Bapak Ibu bedanya benih sama bibit ini itu masih bijian bibit itu yang sudah bentuk-bentuk tanaman kecil ya ada akar batang sama daun seperti itu nah itu setelah kita perbedaan benih dan bibit kita lanjut lagi ya sebenarnya kalau yang tadi ada masih bingung apa sih bedanya pot mie farm apa sih itu pot mie farm apakah itu pot yang bisa dimakan seperti pot mie atau bagaimana nah ini adalah gambaran ketika awal bisnis kita kita buat rutotermnya jadi kalau dulu saya dan teman saya yang backgroundnya adalah anak teknik saya anak petanian teman saya ini dia bilang gini saya pengen berkebun tapi kok kayak ribet ya saya nggak tahu dimana beli benih atau bibit jenis tertentu terus gimana media tanamnya terus kapan ngasih pupuknya gitu nah jadi waktu itu kita kepikiran kenapa kita nggak bikin satu media yang semua include ada di sana nah akhirnya muncullah growth kit kita sebut growth kit ini media tanam seperti gambar yang ada di layar bapak ibu sekalian nah khusus di kami apa sih yang akan dilakukan selama pandemi tentunya adalah yang pertama tadi yang sudah kita sampaikan ya kita tetap aktif di sosial media kita melakukan edukasi secara online penjualan secara online dan juga transformasi digital kita juga sharing terkait tips-tips berkebun jadi yang kita lakuin itu adalah kita tetap terhubung dengan pelanggan ya jadi bagaimana caranya kita membangun kesadaran motivasi dan juga harapannya bisa menginspirasi teman-teman untuk menjadikan salah satu kegiatan berkebun sebagai kegiatan yang bisa mengisi hari-hari teman-teman di masa-masa PPKM seperti sekarang seperti itu kenapa harus jualan online ini tadi sudah kita sampaikan sekitar 200 juta masyarakat penduduk Indonesia itu sudah terhubung dengan internet dan ternyata 4 dari 5 pengguna internet itu sudah terbiasa untuk berbelanja online nah disini juga ternyata ada fenomena nih Bapak-Ibu bahwa 70% orang-orang ini lebih sering berbelanja online dan 83% itu biasanya datang dulu ke toko offline melihat barang dulu terus apa namanya membeli secara online jadi merankingnya di sana oh ternyata lebih berbelanja secara online seperti itu nah singkatnya ketika Bapak-Ibu ingin bisnis online seperti itu adalah pertama kita harus membuat branding usaha yang baik di media sosial media online ya baik itu pakai website sosial media tadi ataupun lewat teman-teman place nah bedanya disini ketika kita mau jualan online sama offline kalau offline mungkin saat ini kita bisa bilang biayanya gak sedikit ya kalau untuk ukuran di dan pasar aja kita UMKM mau kontrak ukuran toko 4x3 sebulannya 20-25 juta mungkin di Jakarta akan jauh lebih mahal mungkin di Pati saya juga belum tahu Mas Brian kena berapa kontrakan ukuran 3x4 di dan pasar nah kalau untuk yang online itu jangka waktu tidak sepanjang offline Bapak-Ibu yang penting adalah kita punya internet akses email nomer handphone kekon bank dan juga KTP jadi sangat sikat tidak lebih dari 1-2 hari seperti itu nah tapi sekarang yang menjadi masalahnya adalah ketika kita para UMKM sudah mencoba untuk perjualan online tapi belum kita siapkan dengan baik ya ibaratnya kita berenang di lautan tapi cuma bisa satu gaya aja gitu ya agak susah kita akan bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar nah bagaimana cara maksimalkannya yang pertama ada 4 langkah di sini yang saya bagikan itu adalah bagaimana kita memberikan deskripsi produk dan penamaan efektif pasang harga yang kompetitif kita juga upload foto-foto yang menarik dan kita pasarkan lewat fitur sosial media lainnya ya jadi ada kunci di sini yang saya lakukan adalah untuk memberikan penamaan produk dalam usaha di marketplace itu adalah pertama kita harus cantumkan jenis produknya apa yang kedua mereknya apa yang ketiga keterangannya apa yang keempat adalah kata promosi contoh misalnya jenis produknya itu adalah media tanam mereknya what me keterangannya misalnya bisa organik bisa yang lain juga atau kata promosinya adalah kita pakai diskon jadi kata ini adalah kunci untuk bagaimana pelanggan bisa mendapatkan produk bapak ibu dengan lebih mudah di marketplace seperti itu yang kedua adalah tarik pembeli dengan foto yang menarik jadi kalau bapak ibu lihat di sini ada gambar A ada gambar B kira-kira yang lebih menarik gambar yang mana Mas Lukman lebih menarik gambar A atau gambar B kira-kira Mas yang ada brand tapi bukan gara-gara brand saya juga mas ya sebetulnya saya pakai packaging jadi di sini kalau ditanya foto yang mana yang lebih menarik A atau B ya saya pribadi pun juga bilangnya A kenapa karena ya inilah santagang kita membuat pelanggan kita menarik dengan menampilkan gambar yang jernih terus kalau bisa fotonya produknya di tengah-tengah backgroundnya juga bersih seperti itu terus yang ketiga adalah menentukan harga jual produk dengan menghitung semua biaya terkait harga yang kompetitif jadi kalau kita jualan online yang harus kita tentukan adalah biaya dasaran berapa biaya marketing packagingnya berapa keuntungan yang kita ingin teroleh berapa itulah harga jual nah misalnya kita juga harus bandingkan dengan kompetitor misalnya kalau jamur tadi ya saya jualan jamur 20 ribu per kilo di Mas Bian juga 20 ribu per kilo ketika orang search jamur ya sama-sama kelihatan ya gitu loh tapi kalau kita bisa memberikan harga yang lebih murah karena kan kadang orang juga bisa searchnya itu berdasarkan harga terendah gitu kan kita bisa berikan harga yang lebih murah sepersekian rupiah jadi akan muncul lebih dulu mungkin itu nah yang keempat adalah gunakan jaringan primbadi kita dan sosmed kita juga untuk membasarkan produk biasanya kan di marketplace itu pasti ada apa namanya bagikan ke yang lain gitu ya lewat grup whatsapp baik itu grup whatsapp keluarga yang biasanya rame grup whatsapp alumni-alumi reunian grup whatsapp kantor yang tidak formal karena kalau yang formal kita jualan kan gak enak gitu ya nah terus ibaratnya ini adalah kalau kita bilang apa namanya kalau kita buka toko offline itu kan ada opening ya grand opening nah kalau toko online juga bisa nih semi grand openingnya secara online juga kita share ke teman-teman gitu tips untuk meningkatkan performa di toko kita toko online jadi bapak ibu dan teman-teman yang pertama kita harus menyelesaikan pesanan secara turut berturut-turut ya terus pastikan stok produk kita tidak kosong agar kita gak kena penalti juga terus bagaimana kita teliti dalam mengecek pesanan dan berikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli karena seperti apa bapak ibu kalau yang namanya kita jualan secara online kalau di offline misalnya kita ada pelayanan yang agak kurang menyenangkan biasanya kan pelanggan itu akan menggerutu atau mungkin dia curhat ke orang-orang yang dia temui terdekatnya gitu ya mungkin gak akan banyak orang yang tahu tapi kalau secara online kita memberikan pelayanan yang kurang memuaskan tanda bintang satu aja terus sebelum dia komentar wah ini selernya gak ramah banget atau misalnya barangnya nyampainya hancur terus ya macem-macem gitu misalnya itu seluruh orang yang mampir ke toko kita akan melihat itu hitungannya mungkin ratusan per jam ratusan orang per jam seperti itu jadi antara plus minusnya jualan online ya seperti yang tadi kita sudah jelaskan plusnya lebih mudah untuk mempromosikan minusnya ya harus berhati-hati sekali karena itu jarimu adalah harimaumu seperti itu nah Bapak-Ibu mungkin dari pengalaman tadi itu yang bisa saya sharing saya berharap disini ada bisa memberikan manfaat kepada Bapak-Ibu para pelaku UMKM juga intinya ketika kita memulai usaha itu adalah bagaimana kita menjadi sebuah bibit bibit jadi sebuah bibit yang nantinya menjadi sebuah pohon berdiri kuat tidak dari seberapa banyak buahnya tapi seberapa dalam akarnya jadi ketika kita masih bibit marilah kita pupuk baik-baik kita jaga baik-baik untuk menjadi sebuah pohon yang besar jadi intinya mari kita berproses karena lewat berproses itulah ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan yuk berkebun sekarang dengan kami Pak Nifam terima kasih selamat pagi saya kembalikan ke mas terima kasih Mbak Emi atas pemamparannya luar biasa sekali Mbak ya di tengah masa pandemi ini yang saya lihat adalah Mbak Emi bisa mengembangkan sosial entrepreneur dimana ada keterlibatan ataupun pemberdayaan bagi masyarakat sekitar untuk ikut bergabung dengan bisnis Mbak gitu ya oke udah banyak banget nih Mbak pertanyaan yang masuk dari Selaidu ada pertanyaan pertama dari siapa dari Bapak Ferry Benuri Surya Hadi pertanyaannya untuk bertahan di masa pandemi agar UMKM dapat survive apakah harus melakukan diverifikasi usaha atau tetap fokus pada usaha yang ada atau mencari peluang baru mbak monggoli jawab oke baik terima kasih pertanyaannya Pak Ferry nah kalau disini apakah kita harus diversifikasi usaha atau kita fokus dengan usaha yang ada nah itu tergantung dari bagaimana kita melihat karena kondisinya akan berbeda Pak jadi saya kalau pakai kacamata saya ini perjalan bersamaan jadi awalnya ketika Podmefab ini hanya berusaha usaha kami adalah hanya membuat brokit seperti itu brokit yang tadi media tanam yang Bapak Ibu lihat di gambar melihat dari peluang-peluang pasar ini kayaknya orang-orang nggak cuma butuh brokit aja nih alat-alat berpunggung juga nah kita diversifikasi juga usaha-usaha yang lain yang nyambung dengan usaha kita untuk membangun usaha kita juga nah kalau cerita lain misalnya tadi kayak Mas Dian kalau saya lihatkan properti terus ke agriculture juga itu akan beda lagi ceritanya karena tergantung dari bagaimana proses yang sudah dilewati seperti itu intinya yang penting kita mencoba dulu kita tahu apa yang kita temukan di lapangan baru kita eksekusi baik terima kasih Mbak Emi atas jawabannya semoga sudah cukup menjawab ya pertanyaan pertama dari Bapak Fere Nurya Hadi selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Bapak Basul Syamsuddin KPK NL Bali Patpan pertanyaannya bagaimana cara menanamkan mindset dan keyakinan kepada karyawan Bapak atau Ibu bahwa kita bisa melalui pandemi dengan baik dan usaha yang kita bangun masih bisa survive terima kasih Mas Lukman terima kasih juga Pak Basul atas pertanyaannya jadi nggak ini ya saya juga apa namanya ketika di awal pandemi itu nggak menangkut juga terpukul ya benar-benar terpukul banget nggak bisa langsung tiba-tiba bijak gitu kan kita masih bisa melewati ini langsung gitu butuh beberapa waktu bahwa beradaptasi dengan lingkungan ya Mas Ben juga mungkin bisa cerita juga disini jadi ketika awal pandemi yang biasanya kita bisa ke petani-petani untuk survei benih yang bisa kita proses kembali sebelum kita jual nah itu kita terbatas sekali jadi ini terus kita petaninya gimana kita ambil benihnya kita nggak bisa ke desa terus untuk apa namanya konsumen juga seperti apa terus teman-teman yang bergabung di depot ini juga mau kita bawa kemana bisa nggak kita masih jualan jadi kayak gitu nah sampai satu ketika yang saya bilang tadi ternyata penjualan online ini menyelamatkan kita gitu ya nah jadi kalau yang saya rasakan adalah ketika kita mengalami satu keterpurukan ya kita nggak boleh berlama-lama tak nggak boleh berlama-lama diem gitu aja tapi kita harus mencari peluang-peluang yang lain seperti itu nah ketika kita sudah dapat satu peluang mari kita tanamkan bahwa oke ini adalah peluang positif yang bisa kita manfaatkan dan kemudian kita bisa kembangkan untuk menjadi apa namanya bantu bala-bantuan kepada usaha kita gitu intinya setiap kejadian apapun itu kalau kita bilang ya pandemi ini mengajarkan kita kalau kita anggap seperti gempa gitu lah kalau nggak pernah ada gempa kecil sekalinya tuh gempa gede hajur gitu nah makanya mungkin pandemi ini adalah gesekan-gesekan yang terjadi di usaha kita di kehidupan kita untuk menjadi lebih seimbang lagi baik itu kehidupan kita secara sosial kehidupan usaha kita dan juga kehidupan alam tentunya seperti itu baik terima kasih Mbak Emi atas jawabannya intinya gimana caranya sebuah bisnis itu menciptakan ekilibrium gitu ya Mbak sebuah keseimbangan gitu dalam diri kita dan dalam usaha kita mungkin dari Mas Brian bisa menambahkan apa yang sudah disampaikan Mbak Emi atau ada kiat-kiat lain bagaimana cara meyakinkan pegawai untuk bisa survive di tengah pandemi ini oke yang dibilang Mbak Emi tadi benar sih Mbak Emi sama Mas Sukman maksudnya waktu di awal kita gak bisa tiba-tiba bijak pasti kita bisa nih gak mungkin bahkan sampai sekarang itu di masa krisis kemarin justru kita bisa melihat mana orang-orang yang bisa memang men-support kita mana yang memang akhirnya gak kuat dan mungkin soalnya saya pun mengalamin satu manager saya sama satu direksi di bagian operasional akhirnya di masa pandemi ini udah keluar akhirnya jadi saya ngurusin perusahaan cuma tinggal berdua waktu itu akhirnya dan yang bertahan sekarang menurut saya yang akan layak untuk menikmati ketika kita nanti berhasil kalau menurut saya Mas siap Mas Briyan terima kasih masih ada beberapa pertanyaan nih Mas Briyan dengar dan Mas Mas Briyan dan Mbak Emi masih ada beberapa pertanyaan namun kami persilahkan langsung kepada para audiens yang ingin bertanya untuk segera open mic dan saya ingin menyapa juga kepada para peserta yang ingin bertanya kepada Ibu Maulina Fahmilita kami persilahkan untuk bertanya langsung melalui terima kasih Mas Berman saya sudah tulis di chat sebenarnya saya tertarik banget tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Waian yang berkaitan dengan proses pemasaran via online mau gak mau sekarang itu memang harus dipilih nah pada posisi ketika mulai memperkenalkan binahnya bagaimana berapa lama waktu yang dibutuhkan dari mereka mulai paham kemudian melaksanakan terus menemukan pasarnya dan memiliki stabilitas penjualan mungkin demikian terima kasih baik terima kasih Ibu boleh langsung di jauh baik terima kasih Ibu Maulina atas pertanyaannya nah kalau disini ditanya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk proses pemasaran online ya Bu ya itu yang pertama itu tergantung dari marketplace yang digunakan kalau yang saya tahu kemarin ketika awal di Tokopedia itu prosesnya lumayan cepat jadi kita daftar terus verifikasi di email habis itu kita sudah punya Toko Online nah setelah itu yang harus dilakukan adalah maksimalkan Toko kita tadi ya mulai input gambar-gambarnya foto-fotonya mulai isi keterangannya seperti itu nah yang berikutnya adalah kalau misalnya usahanya di kuliner digrep sama gomjek seperti itu itu kalau nggak itu ada beberapa waktu untuk verifikasi ya saya kemarin baru sempat kontak juga teman saya yang digrep dan gojek itu sekitar kurang lebih 5-7 hari seperti itu di masing-masing daerah akan berbeda tergantung dari seberapa waktu untuk verifikasinya ya intinya sekarang mereka pun juga sangat membantu minimal misalnya usah kita dalam rumah nggak punya warung ada spanduk aja itu sudah bisa diakui seperti itu nah terus kalau untuk mengenal pasar gitu bu itu kita bisa survei dulu misalnya kalau ibu punya instagram gitu kan dari instagram ibu atau mungkin di instagram saya sering pakai ini di future instagram adalah polling bu jadi di instagram usaha saya saya bikin polling hi guys gitu misalnya kalau kita bulan depan mau launching produk ini suka nggak gitu jadi mereka bisa bisa jawab di sana nah gitu jadi kita bisa melihat oh ternyata konsumen kita suka nih oke kita lanjut kalau nggak ternyata kasih dong ide yang lain nah jadi kita komunikasi dengan konsumen kita di sosial media nah yang kita tahu kan kalau yang follow instagram usaha kita otomatis yang mereka memang tertarik dengan usaha kita atau misalnya bapak ibu kalau yang mau lebih detail sedikit misalnya sebar pusyoner sekarang kan pakai google phone juga bisa untuk mengatasi paksa-paksa kita sebenarnya ada di usia berapa nah kemarin pun ketika saya diajak beladi dengan mbak Ika dan mas Rukman saya juga tanya nih kira-kira pesertanya nanti tentang usianya seberapa gitu apakah nanti usia 25 sampai 30 atau mungkin 50 tahun ke atas karena itu akan berbeda kebutuhannya antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang dibutuhkan begitu juga dengan konsumen seperti itu saya boleh komentar sedikit iya boleh silakan ibu begini mbak Wayan dalam prosesnya kan saya butuh ini nih butuh gambaran gitu ketika mulai masuk pemasaran secara online gitu ya dari dari mulai pertama mungkin bikin instagramnya atau mulai melakukan apa melakukan pooling bikin pensioner dan sebagainya sampai kemudian Bawaian punya pasar yang stabil gitu ya dapat konsumen dan sebagainya itu butuh waktu berapa lama gitu terus bagaimana strateginya sendiri kan sekarang banyak banget tuh cara menambah follower kayak gitu muncul di media online gitu ya mau nambah follower ini seperti itu nah itu kira-kira berapa lama ini kan pengalaman Bawaian saja butuhnya berapa lama dan dengan mekanisme seperti apa atau strategi seperti apa ketika berkaitan dengan follower terima kasih baik terima kasih Ibu Molina jadi kalau yang berhubungan sama followers ini agak ngeri-neri sedap ya bener Bu jadi banyak banget yang nawarin apa jual followers gitu kan sekian 100 ribu gitu jadi itu sebenarnya kalau saya pribadi saya tidak menyarankan karena disana kita mendapatkan followers yang maya maksudnya dunia maya kan semua ini ya ngasih cuma di followers itu kita tidak benar-benar mendapatkan orang-orang yang tertarik dengan usaha kita jadi followersnya banyak tapi nanti apa namanya ritme untuk percakapan di social medianya like-nya juga itu tidak asli tidak secara tulus seperti itu nah terus untuk apa namanya untuk rentang waktu tadi jadi saya bisa cerita ke Ibu di tahun 2008 2017 ke 2018 ketika kita sudah fix untuk berjualan secara online ternyata kita mendapatkan fakta bahwa tidak banyak yang beli produk kita di area di dan pasar di dan pasar di dan pasar bali tetap masih lebih banyak langsung ke toko seperti itu nah akhirnya kita ikut kegiatannya tokopedia saya lupa juga di Jakarta kita ikut expo di sana nah terus ternyata pasar kita justru lebih banyak dari orang-orang yang ada di seperti Jakarta dan Surabaya mungkin karena memang area untuk berkebunnya di rumah masing-masing lebih seperti tinggal di apartemen mungkin kan mereka agak terbatas untuk area berkebun jadi cocoknya ke sana jadi waktu itu sekitar 2 tahun bu kurang lebih 2 tahun untuk sampai lebih stabil daripada ketika awal kita mulai berjualan seperti itu nah intinya sih itu bu kalau saya buat sasaran hati-hati dengan jual apa namanya akun-akun yang menawarkan followers seperti itu terima kasih Mbak Wayan ya sama-sama Ibu Maulina semoga sukses Ibu usahanya terima kasih baik terima kasih Ibu Maulina atas pertanyaannya selanjutnya kami persilahkan kepada para penanya lain untuk bertanya langsung kepada para narusumber di hadapan kita semua kepada Bapak Platino para pelaku UMKM kami persilahkan untuk bertanya halo apakah Bapak Tino ada di zoom ini baik kalau kalau belum terhubung saya bacakan pertanyaannya dari Bapak Tino ya Mas Priyan ini Bapak Tino adalah pelaku UMKM pertanyaannya adalah untuk mendapatkan modal itu ada opsi-opsi apa aja ya Mas di era sekarang ini yang menjadi pilihan Mas Priyan terima kasih Mas Rukman salam juga buat Pak Tino terima kasih pertanyaannya jadi kalau masalah modal ini memang kalau menurut saya untuk starting bisnis kita bisa macam-macam ya yang pasti kalau untuk early stage menurut saya pada saat kita mau mulai awal dipastikan biasanya biaya modal dari pribadi dulu itu yang kita mungkin menurut saya layar pertama yang selanjutnya kalau kita sudah naik step lagi selanjutnya kita sudah mulai grow ada banyak kita bisa dari mulai bank kita dari bank ada sekarang dari kur kredit usaha rakyat saya juga salah satu masa bayangnya dari kur soalnya dan sampai sampai sekarang akhirnya upgrade lagi kita ke produknya yang di atasnya macam-macam bahkan kalau sekarang kita sudah bisa banyak nemuin juga yaitu namanya equity crowdfunding jadi dari mulai banyak penyedia layanan contohnya kayak land X dan lain-lain itu kita bisa submit usaha kita dan kita bisa dari masyarakat buat beli sahamnya kita itu juga salah satu contoh permodalan yang bisa kita lakukan menurut saya di kondisi separan cuman balik lagi namanya permodalan otomatis kita perlu atau si investor ini juga perlu tahu ini sudah berapa lama dan ini trackback hotel sudah seperti apa kecuali kita memang benar-benar startup kita cari angel investor yang kita baru jualan ide itu juga bisa memungkinkan juga jadi model harusnya untuk kondisi saat ini di era sekarang sudah tidak jadi masalah kalau gitu menurut saya dari Bapak gitu itu saja Mas Rukman mungkin kalau dari saya terima kasih terima kasih Mas Brian boleh sharing sedikit enggak Mas awal mula membuka bisnis ini kan bisnis Mas Brian ini menarik nih makanan gitu kan nah ini awal mula merintis karir untuk berbisnis merintis bisnis maksud saya merintis bisnis di bidang makanan itu awal mulanya seperti apa mulai dari mencari modalnya bagaimana lalu buka usahanya bagaimana boleh diceritain sedikit terima kasih jadi jadi kalau dari awal saya mulai Mas Rukman dulu mulai awal bangun brand saya bangun bisnis itu jadi saya kebetulan dari kuliah sudah investasi di pasar saham ya pasar modal gitu jadi dari uang bulanan saya beli saham beli saham terus kadang dikasih sama orang tua gitu itu juga saya tabungin terus akhirnya saya sudah merasa cukup sudah bisa multiple modalnya saya baru bikin usaha fisiknya gitu dan di usaha pertama saya pun akhirnya modal yang susah-susah saya kumpulin juga hilang Mas karena waktu itu cuma berjalan satu satu tahun akhirnya setutup karena benar-benar saya tidak punya pengalaman tidak ada pasarnya waktu itu selanjutnya berjalan ke sini akhirnya saya mulai lagi dari modal awal lagi juga dimulai startingnya dari kemarin kita dapat juga salah satu support pemerintah sih yang menurut saya perlu kita apresiasi juga itu di kredit usaha rakyat itu ya di KUR karena itu buat kita dari sisi pengusaha sangat membantu sekali terutama kemarin juga ada beberapa stimulus bunga ya kalau tidak salah juga dan kalau tidak salah saya juga merasakan dapat dari pemerintah juga dari stimulus bunganya juga dan nanti prosesnya itu sih kita setelah establish bisnis tinggal PR-nya kita gimana nanti dari modal-modal yang sudah kita kumpulin kita multiple lagi itu Mas Ruman thank you ya makasih Mas Brian pada intinya banyak jalan gitu ya Mas jadi jangan karena terkendala tidak punya modal gitu ya itu bisa menghambat keinginan kita untuk memulai usaha pada intinya kita punya niat gitu ya Mas niat yang kuat supaya bisnis kita bisa berjalan gitu nah mungkin dari para audiens yang ada di room zoom ini apabila ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan untuk langsung open mic terima kasih untuk Mas Brian senang sekali pagi ini mendengar sharing suksesan atau success story dari Mas Brian di usia muda tapi sudah berani membuka usaha tidak mencari kerja tapi memberikan pekerjaan ke orang lain tadi saya sempat mendengar bahwa di awal bisnisnya konsen ke F&B kemudian dalam waktu singkat omset sudah terlihat baik tetapi pandemi datang sehingga apa yang menjadi planning apa yang diharapan sepertinya tiba-tiba syirna tetapi tadi saya juga mendengar bahwa langsung melakukan merubah strategik strategik investment ke money market dan juga ke stock market nah ini yang menjadi tertarik bagi saya kami ini tentu di ASN ini juga pengen seperti itu tidak semua seperti itu tapi pengen yang safety dalam artian low risk low risk juga tidak apa-apa tapi low risk kira-kira tadi take out dana-dana tadi ini dilarikan kemana kalau boleh tahu bocorannya mungkin untuk informasi bagi-bagi kami ini seperti itu tentu yang low risk pemula-pemula sehingga kami juga bisa nanti bisa berpikir oh bisa dilarikan ke sini untuk menghadapi pandemi ini yang belum tentu kapan akan berakhir mungkin itu terima kasih mas Priyan terima kasih pak Roky atas pertanyaan mau gue mas Priyan bisa langsung jawab terima kasih pak Roky atas pertanyaannya jadi ya yang saya lakukan kemarin di akhir tahun 2020 kebetulan memang dari awal saya sudah diversifikasi aset Pak jadi kita dari mulai dari deposito juga kita punya di pasar saham kita juga masuk juga di aset property kita juga masuk juga bahkan kalau di sekarang mungkin anak-anak muda banyak yang iris kan sekarang dari foreign exchange dan lain-lainnya cuman kalau saran saya memang betul juga dari kata pak Roky karena seiring bertambahnya usia kita risiko yang kita harus dapatkan harus semakin minim gak bisa kita kayak anak-anak muda yang memang kalibatnya kalau anak muda sekarang udah ambruk jatuh kita masih punya waktu untuk masih punya banyak waktu untuk bisa bangkit cuman kalau mungkin untuk bapak-bapak ibu-ibu yang memang nantinya sudah planning purna membuka usaha kalau saran saya memang dicarilah yang memang seminim mungkin risknya dan menurut saya pasar saham itu juga pilihan yang sangat tepat kalau menurut saya karena yang saya juga tahu otomatis dari pasar saham kita juga sudah regulasinya diatur dari KSEI dari KPEI juga mengatur regulasinya juga bagus dari perusahaan juga bagus tinggal kita bisa milih saja kita mau investasi di perusahaan mana yang fundamentalnya memang kuat yang bagus dan di Indonesia menurut saya growthnya masih sangat tinggi Pak Rokhi jadi kita kalau dibandingin sama US di Wall Street itu kita masih jauh jauh sekali bahkan mungkin di sini kita investor pasar modal kita kalau boleh dibilang mungkin baru sekitar 6% sekian lah yang mana kita masih ketinggalan jauh dan otomatis harga dari kita mau investasi juga pasti masih murah kalau menurut saya masih worth it untuk investasi untuk jangka panjangnya dan tadi sempat di awal Pak Didi juga singgung benar juga di pasar modal kita 60% sekarang masih dari foreigner yang masuk nah tinggal PR-nya kita nih sebagai yang kita dari warga Indonesia sendiri memang kita harus ikut menguatin ya dari segi struktural pasar modal kita dan mungkin selanjutnya juga ada banyak sekarang pilihan dari mulai SBR terus dari mulai kalau deposito mungkin sekarang kalau dari saya sih agak kurang ya karena memang dari pemerintah kan diturunkan bunganya tujuannya untuk konsumtif gitu jadi mungkin itu Pak Roki yang bisa saya sarankan nanti kata memang nanti berniat untuk investasi atau strategik investment di pasar modal pun saya sarankan dipilihlah perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya memang bagus bahkan BUMN sekarang juga banyak yang bagus saya dapat info juga terakhir dari Pak Eric Tohip juga katanya BUMN juga mau IPO dan itu menurut saya bisa jadi sign yang bagus buat kita sebagai investor retail bisa masuk buat long term kita karena investment ini yang akan menjamin masa tua kalau menurut saya itu Pak Roki semoga menjawab kalau misalnya ada tanggapan atau ada pertanyaan lagi Pak Roki terima kasih terima kasih mas mungkin contoh konkret mungkin ini kemana mungkin bukan promosi mungkin perusahaan mana mungkin yang mungkin mas mas berian kan pernah di bursa efek dan sudah lama bergeluti di bursa mungkin ada saran yang contoh konkret mungkin menyebut nama boleh enggak silahkan ke perusahaan mana terima kasih kalau boleh menyebut nama siap jadi mungkin ini ya saya kalau menyebut nama kayaknya enggak bisa jadi klunya mungkin kita bisa cari aja di industri kalau menurut saya yang bagus bank atau enggak FMCG fast moving consumer goods jadi dicari top 3 top 3 perusahaan di masing-masing industri udah pasti menurut saya otomatis bagus semua jadi nanti kita tinggal bedah aja laporan keuangannya yang layak dan harganya masih reasonable yang mana mungkin kalau misalnya mau sebut nama jadi 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 saya takutnya soalnya bukan financial advisor jadi takutnya nanti salah malah jadi resiko nantinya terima kasih mas berian pak roki mungkin saya bisa kasih clue juga pak ini perusahaan yang bergerak di bidang teknologi sekarang pak lagi lagi in-innya di pasar saham juga itu juga bisa mungkin bisa menjadi clue bapak untuk investasi ke sana ataupun saham-saham yang bergerak dalam farmasi dan industri kesehatan karena kita tahu sekarang kita masih di suasana covid baik untuk penanyaan selanjutnya kami silahkan apabila berkenan kepada bapak iwan victor leonardo untuk memberikan pertanyaannya kepada mbak emi kami persilahkan kepada bapak iwan terima kasih pak luman terima kasih bapak ibu komateri maaf ini videonya nggak jalan hanya suara jadi ini kan kita memasuki revolusi industri 4.0 pandemi covid mungkin kalau kata teori konspirasi ini adalah sebuah media untuk memperkenalkan industri 4.0 digitalisasi namanya nah sekarang segala sesuatu kita dipermudah dengan era digitalisasi karena pandemi kesimpulannya seperti itu kalau saya lihat konsumen tidak harus melalui agen melalui distributor sekarang bisa langsung ke produsen nah kalau kita belajar di manajemen kebetulan saya background hukum pak ya jadi kalau kita belajar manajemen di teori organisasi itu ada istilah distributor melalui ini ini nah itu mazhab itu akibat revolusi industri 4.0 ini berubah sama sekali mohon pencerahan lebih lanjut dari Bapak Ibu mungkin nanti kira-kira contoh selain yang tadi saya bilang itu petani nelayan mungkin ada contoh lain yang bidang saya mungkin bisa dikuruti bagi kami ISN terlebih kami yang akan memasuki punah waktunya terima kasih terima kasih Bapak Iwan antas pertanyaannya monggo bisa langsung dijawab Mbak Emi terlebih dahulu kami silahkan baik terima kasih Pak Iwan pertanyaannya jadi betul sekali ya Pak ya kalau kita belajar teori ekonomi dulu dari produsen mampir dulu ke distributor baru sampai ke konsumen sekarang memang yang menjadi realnya itu di lapangan bahwa dengan adanya digitalisasi saat ini memotong rantai distributor yang cukup panjang nah ada plus minusnya memang Pak kalau kita lihat plusnya kalau di petani apa ya kalau di petani itu banyak yang disipuli karena kita bisa memotong rantai-rantai distributor penakutin nakal karena biasanya dulu terjadi di produsennya itu di petani harganya sangat murah di konsumennya bisa jauh tinggi mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan hal yang seperti itu nah sekarang dengan adanya digitalisasi ini produsen itu lebih cepat sampai produknya ke konsumen namun ternyata juga memberikan setelahnya kayak dampak negatif kepada orang-orang yang sudah lama bermain di distribusi ini nah tapi yang kalau kita lihat Pak untuk usaha digitalisasi ini untuk selain tadi ya dari produsen ke konsumen itu kita mungkin bisa bermain di ekspedisi Pak kalau dulu mungkin orang pakai apa namanya layan ekspedisi tidak sebanyak sekarang ya kalau sekarang ada banyak sekali secepat apalagi yang lain gitu dan itu juga kalau kita lihat ada teman saya juga dia punya apa namanya kater-kater kecil untuk tempat pengiriman barang seperti itu jadi itu yang kita lihat nah terus juga di bidang di bidang perkembangan IT sekarang juga tidak hanya dari sektor kuliner tadi yang kita lihat dari sektor transportasi dari sektor kesehatan sektor pendidikan juga tidak mau banyak ya yang kita lihat guru kuliah ataupun sekolah bisa tetap buka langsung sekarang pakai Zoom atau pakai Google Meet layanan ini juga ada banyak sekali layanan pembelajaran juga ada banyak sekali ada ruang guru dan macam-macam seperti itu mungkin kita bisa melihat bahwa sisi positif dari adanya digitalisasi saat ini seperti itu Pak jadi apa yang bisa kita ambil peluangnya baik itu seperti tadi di usaha ekspedisi ataupun misalnya sekarang kita lihat jasa kucing memberikan pelatihan itu juga cukup diminati jadi orang-orang sekarang banyak misalnya seperti kursusnya online private terus juga misalnya ingin belajar tentang sektor keuangan tadi tertarik misalnya tentang dunia saham tapi gak tahu akhirnya mencari orang yang bisa memberikan sharing terkait itu secara private juga seperti itu Pak mungkin itulah gambaran yang bisa saya berikan untuk kondisi saat sekarang semoga bisa menjawab Pak Iwan terima kasih oke terima kasih Ibu Niwayan cukup puas terima kasih terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya selanjutnya nih masih banyak banget pertanyaannya nih Mas Briyan dan Mbak Emi jangan bosan-bosan untuk pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Briyan dan juga nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Emi nah ini ada pertanyaan dari Bu Nurul Muso Biko di Selayu Dukami pertanyaannya adalah ketika awal membuka usaha apakah ada rasa keraguan akan kelanjutan usaha jika ada bagaimana mengatasinya mohon silahkan dijawab terima kasih Mas Luqman terima kasih juga Bu Nurul yang tadi yang bertanya ketika membuka usaha pada keraguan akan kelanjutan usahanya bahkan kalau mungkin saya bilang Mas Luqman Bu Nurul sampai detik ini pun kalau keraguan pasti akan selalu ada bahkan sampai sekarang kita sudah established dan di pandemi ini kita bisa banyak belajar perusahaan company sebesar awal pun juga banyak yang robo karena pandemi jadi masa depan itu kalau menurut saya kita nggak bakal tahu yang bakal terjadi kayak gimana cuman yang mungkin yang menurut saya ketika apa yang bisa kita lakukan biar usaha kita terus jalan itu mindset adaptif kita sih jadi kita memang harus adaptasi sama kondisi apapun itu yang ke depan terjadi kita nggak pernah tahu ke depan sekarang COVID ada ke depannya lagi mungkin ada perang atau mungkin ada perang kita juga nggak pernah tahu kondisi industri mana yang naik yang turun kita nggak bisa tebak kita yang bisa dilakukan sama analis atau sama ekonom sekarang hanya proyeksi yang menurut saya proyeksi itu juga belum pasti terjadi terjadi ketika memang sudah terjadi jadi menurut saya kita siapin aja diri kita dan memang kita siapin kita harus bisa apapun itu yang ke depan bisa adaptif tadi menurut saya kuncinya disitu Bu Nurul dan Mas Kuman mungkin itu nanti bisa ditambahin dengan lebih banyak nanti sama Mbak Emi juga terima kasih terima kasih Mas Brian atas jawabannya kami silakan kepada Mbak Emi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nurul Musso Biko terima kasih Mas Lukman Mas Suda juga sudah menjawab tadi sebenarnya saya mau menambahkan sedikit untuk Mbak Nurul ketika awal mulai usaha itu kalau seandainya ragu tentang kelanjutan usaha yang bisa kita lakukan adalah kita belajar dulu Bu belajar dalam artian sekarang ada banyak metodenya misalnya Bu bisa melihat dari orang-orang yang sudah menjalankan usaha yang sejenis yang Ibu inginkan seperti apa terus bagaimana track record mereka menjalankan usahanya strategi apa yang dilakukan terus disesuaikan juga dengan kondisi Ibu Nurul di sekitar seperti itu terus juga ketika kita ragu Bu intinya ya kita harus survei dulu Bu contoh misalnya dulu ketika saya mulai usaha jamur gitu kan di 2009 saya ingat banget ketika orang-orang di sekitar bilang apakah jamur itu bisa dimakan ataukah jamur itu menjadi makanan yang berbahaya membuat orang mabuk ya saya tidak menyasar orang-orang di sekitar lingkungan saya untuk menjadi konsumen jamur saya yang saya sasar adalah pangsa lain yaitu dosen-dosen saya di Fakultas Pertanian Udayana jadi waktu itu dengan berpikir bahwa dosen saya mungkin dari segi apa namanya knowledge-nya itu sudah lebih paham bahwa jamur itu adalah makanan yang memiliki manfaat yang bagus untuk kesehatan jadi akhirnya saya ketemu dengan konsumen saya seperti itu jadi setelah Ibu mulai rani usahanya coba deh lihat-lihat konsumen mana nih yang kira-kira bisa untuk menjadi sumber pendapatan Ibu untuk menjalankan untuk usaha Ibu agar bisa belajar seperti itu nah ketika nanti ketemu apa namanya ketemu kegagalan jadi dievaluasi lagi Ibu jadi jangan gagal langsung berhenti tapi gagal dievaluasi seperti itu terus selanjutnya kita eksekusi lagi terus begitu seperti roda berputar akhirnya kita akan ketemu itu seimbangan tadi yang saya bilang terima kasih Mas Lukman terima kasih Mbak Emy dan Mas Brian mungkin sedikit menambahkan ya quote dari Bob Sadino ya mungkin ya usaha yang gagal adalah usaha yang tidak pernah dibuka gitu ya Mbak tidak akan mungkin ada pot me farm hingga saat ini apabila Mbak Emy waktu itu takut bahwa nanti bisa rugi gitu ya bisnisnya bisa rugi tanamannya tidak tumbuh tidak laku jualannya dan juga sama juga dengan Mas Brian mungkin tidak ada balik and the hub hari ini bisa sesuces ini apabila takut tidak ada yang datang ataupun tidak ada yang beli semoga ini jawaban dari Mbak Emy dan Mas Brian bisa menginspirasi apakah ada yang masih ingin ditanyakan oleh para audiens yang sudah ada di Zoom ini kami silahkan untuk open mic baik kalau belum ada saya nih Mbak yang ingin oh sudah ada Mbak ternyata nanti giliran saya terakhir berarti ya dari Bapak Irawan Monggo dari KP Kanal Tegal untuk langsung bisa menyampaikan kepada para narasumber yang sudah ada di run Zoom ini kami silahkan Bapak Irawan baik terima kasih Mas Rukman berangkat nama saya Irawan ini kebetulan karena Zoom meeting yang lain jadi tidak bisa menyalahkan kamera jadi pertanyaan saya mungkin Mbak Emy dan Mas Brian sudah tahu ya Lelang.go.id ya dimana itu merupakan salah satu institusi DJKN dalam hal kegiatan Lelang menurut Mas Brian dan Mbak Emy ini bagaimana sih biar banyak pelaku UMKM yang tertarik sebagai penjual Lelang di Lelang.go.id apa yang kira-kira perlu dikembangkan nih Mbak dan Mas terima kasih baik terima kasih Bapak Irawan mungkin sedikit saya ulangi lagi ya Mbak jadi platform DJKN itu punya yang namanya Lelang.go.id semacam platform untuk para UMKM untuk menjual barangnya di platform tersebut dan mungkin dari Mbak Emy dan Mas Brian adakah masukan untuk Lelang.go.id kedepannya sesuai yang ditanyakan oleh Pak Irawan tadi mau bisa dijawab baik izin menjawab Mas Lukman jadi untuk Pak Irawan ini langsung Pak Iwan bilang Lelang Jamur kalau jujur saya memang tadi ketika baca aku langsung searching Lelang.go.id untuk Candiden Pasar kalau saya lihat langsung di sini memang sosialisasinya mungkin yang harus digencarkan lagi kalau di UMKM seperti itu nah sasaran untuk sosialisasinya juga mungkin bisa menyasar kelompok-kelompok UMKM baik itu misalnya dari segi pemerintahan bersurat mungkin ataupun sekarang di grup WhatsAppnya itu diberikan informasi buat Bapak Ibu yang punya usaha bisa langsung dipasarkan produk-produknya di sini gitu nah jadi sasarannya kemasyarakat umum juga iya tapi lebih biar langsung kena di target tujuan itu kelompok-kelompok UMKM ya baik itu binaannya dinas kokrasi ataupun dinas-dinas yang lain karena kalau yang saya ketahui juga dan saya juga sekarang itu ada banyak kelompok-kelompok UMKM yang satu grup dengan kedinasan dengan pemerintah di desa-desa juga desa pelurahan juga mereka ada grup-grup usaha di komunitas juga kayak Mas Brian mungkin di Hikmi dan juga kalau kita di Denpasar ada Wira Usaha Muda Denpasar seperti itu untuk sosialisasinya jadi agar masyarakat lebih banyak tahu seperti itu Pak Irawan nah terus yang berikutnya adalah kalau kita lihat juga di sini apa ya kadang kalau yang swasta itu kan banyak nih inovasi-inovasinya gitu nah mungkin ada inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh lelang good luck.id misalnya bisa ada atau mungkin nggak sih kalau ada promosi di televisi mungkin untuk sosialisasinya jadi masyarakat lebih banyak tahu gitu terus di Instagram atau di Facebook beriklan juga jadi lebih apa ya informasinya lebih tersebar secara luas seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Irawan dan juga mungkin bisa diberikan kemudahan untuk kita bagaimana caranya mempromosikan usaha kita di layanan ini seperti itu terima kasih Mas Kuman Pak Irawan terima kasih Mbak Emi mungkin dari Mas Brian ada saran atau masukan bagi lelang.go.id supaya lebih baik untuk pendepan terima kasih dari Pak Irawan atas tanyaannya menanggapi juga dari Mbak Emi tadi sangat betul bahkan ini saya juga tadi sama kayak lelang.go.id itu apa berarti yang kita bisa simpulkan yang pertama memang dari publikasinya mungkin belum maksimal atau signifikan dan betul juga tadi kata Mbak Emi kita pun sebagai pelaku usaha sebenarnya sangat siap buat ikut support dan bantu mungkin kalau saya dari Hibmi Andi Kata nanti ke depannya dari lelang.go.id mau bikin sosialisasi atau bikin apapun itu yang memang melalui Hibmi kita bisa bantu distribusikan ke pelaku UMKM terkait yang ada di sini dan menurut saya mohon maaf juga mungkin untuk bisa jadi masukan juga untuk pemerintah terkait yang menurut saya saya lihat di sini adalah kadang pemerintah mengambil kebijakan di produk-produknya yang inovasi seperti ini itu masih cenderung telat kalau menurut saya jadi masih agak copy-paste dari yang memang sudah dilakukan dari swasta-swasta startup ataupun dari usaha-usaha yang sudah established lainnya mungkin menurut saya yang bisa dikembangkan bisa jadi mungkin yang pertama join teknologi sama setap mana yang memang bisa mengakomodif dari lelang.gode.id jadi otomatis dari segi teknologinya juga dapat dari segi mungkin UI-UX-nya juga kebantu semuanya terus yang kedua mungkin dari segi advertising juga bisa kolaborasi sama UMKM atau mungkin sama dari brand advertising yang memang established yang bagus di Indonesia bisa jadi masukkan juga bisa eksekusi branding-nya bisa jadi lebih bagus karena kebetulan memang ini contoh saya kemarin juga habis Zoom meeting saya dari ini Rotary Club sama Pak Sandiaga Bruno itu saya melihat memang inovasinya pemerintah wah luar biasa saya salut saya sebagai pengusaha menurut saya di sekarang sangat terbantu dari inovasi-inovasi yang pemerintah lakukan cuman mungkin memang eksekusinya yang harus kita memang kawal eksekusinya yang harus kita benar-benar jaga dan memang dieksekusi dengan baik gitu karena sekarang kalau kita mau sendiri untuk pengembangan menurut saya di era sekarang evolution industry sekarang udah gak bisa jadi perlu banyak pihak perlu kolaborasi dan kalau dari saya tadi Pak kami siap dari pengusaha dari UMKM nanti kata dibutuhkan atau mungkin diperlukan untuk membantu kalau memang dari lelang.go.id ini ingin dikembangkan lebih jauh lagi gitu terima kasih Pak Irawan Mas Hukman masih juga Mbak Emi tadi terima kasih apakah dari Pak Irawan ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin disampaikan terima kasih Mas Brian Mbak Emi jadi dari Biumala dan Potmifam udah siap di lelang.go.id terima kasih Mas langsung diprospek nih Pak Irawan kita tunggu produk-produk dari Potmi di jamur dari Bali untuk segera hadir di lelang.go.id mungkin masih ada yang ingin ditanyakan bagi para audiens di room zoom meeting ini kami silahkan sambil nunggu tadi sesuai janji saya ingin bertanya sama Mbak Emi tadi kan Potmifam dan Bijamur itu lebih banyak ke sosial entrepreneur gimana caranya supaya bisnis ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar lalu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat mengajari gimana cara menanam jamur dari Mbak Emi sendiri motivasinya apa membuat itu semua bagi masyarakat di sekitar terima kasih terima kasih biar memiliki pengaruh yang besar ada pengusaha yang ingin ada banyak sepertinya kalau saya lebih cenderung kepada ingin jadi pengusaha ya cukup dari segi ekonomi tapi juga lebih condong bagaimana kita membuat orang lain juga senang dengan pengusaha kita nah kenapa saya bilang begitu karena dulu ketika awal memulai usaha di bidang pertanian ini ada cukup banyak yang meragukan yang pertama karena perempuan eh ngapain sih perempuan saya di pertanian ya apa kek kuliner atau mungkin yang bidang kecantikan nah juga waktu itu mikirnya di Denpasar kan lahannya juga terbatas ya terbatas untuk lahan pertanian seperti itu nah akhirnya waktu itu saya mikirnya saya pengen mencari sesuatu usaha yang orang-orang juga belum bergerak di sana terus yang saya sukai gitu karena memang kalau berkebut itu emang jadi kecil suka ke situ makanya lanjut kuliah di pertanian dan sampai sekarang usahanya juga bergerak di bidang pertanian dan kalau saya pribadi saya mendapatkan satu kepuasan tersendiri ketika saya sharing dengan orang-orang baik itu secara offline dulu dan juga secara online karena ketika kita mengajak orang untuk yuk Pak Bu kita coba nih sahab lidayah di rumah Bapak Ibu lumayan loh untuk memberikan tambahan pendapatan dengan memanfaatkan ruang-ruang sekitar lahan-lahan yang tidak penutip di rumah Bapak Ibu ketika berhasil itu sangat luar biasa sekali rasanya yang saya rasakan nah ketika tidak berhasil pun itu sebenarnya ada sedikit tampan halus buat saya apanya nih yang kurang jadi saya lihat dulu nih evaluasi dulu mungkin dari segi bangunannya mungkin yang agak kurang proporsional sehingga hasilnya gak maksimal atau mungkin ketika dia panen ya gak tau nih mau jualan kemana jadi tanggung jawab kita juga ketika kita mengajak orang kita juga memberikan jalan keluar untuk pemasaran karena ketika dia sudah bisa produksi gak bisa jualan terus akhirnya dia jual murah berhenti sampai disitu ya itu juga menjadi tanggung jawab kita terus juga kegiatan di social entrepreneur ini menurut saya menjadi salah satu jalan juga untuk bagaimana sih kita memberikan nilai positif kebaikan kepada usaha kita karena saya merasa sering sekali dibantu oleh hal-hal yang di luar nalar gitu loh Mas Lukman ketika kita dulu untuk survei kita kan sempat juga ketika baru mulai kita mengajukan mengajukan apa namanya mengajukan kredit ke bank untuk kur kredit usaha rakyat seperti itu rata-rata yang survei ya sudah sesuai dengan alurnya memang tapi ada hal-hal lain sampai bisa tembus itu karena keluarganya itu pernah ikut kegiatan pelatihan yang saya berikan jadi dan pelatihannya secara gratis jadi waktu itu kayak hal-hal di luar seperti itulah sering terjadi ketika kita memiliki usaha secara sosial luar biasa sekali Mbak Emi berarti membangun bisnis ini berangkat dari rasa terima kasihnya ya karena sering dibantu sama orang-orang lain akhirnya Mbak Emi membuka bisnis atau membuat bisnis dan juga membantu orang-orang lain juga jadi terus bersambung gitu ya Mbak Emi untuk Mas Brian untuk Mas Brian sendiri nih Mas tadi kan ada program itu tuh bagi-bagi makanan menurutku ini di luar nalar ya Mas turun omset turun dari sekian miliar jadi sekian ratus juta terus kafenya di blok jalan ke sana hanya mengandalkan dari online terus masih sempet-sempetnya berbagi kepada masyarakat nah itu apa sih motivasinya dan bagaimana cara menggerakkan kita untuk yaudahlah kita ayo jor-joran dalam bersedekah kita jor-joran dalam berbagi terima kasih ya Mas Ukman mungkin sama ya kayak Mbak Emi tadi bilang juga maksudnya menurut saya banyak hal yang di luar nalar kita itu yang justru banyak membantu kita sampai detik ini gitu alasan saya juga kemarin ketika saya bikin program bagi-bagi makanan sebagu itu selama PPKM itu bahkan posisi kita ada di gak punya dana lah kita gak punya cadangan khas yang memang dialokasikan untuk hal tersebut tapi akhirnya saya juga ambil sendiri dari simpanan saya dari tabungan saya yaudah ayo kita jalan aja gak pedulilah yang penting kita bisa bantu dan nunjukin kalau kita memang sikap kita di kondisi pandemi gini dan aksi kita juga bisa jadi mungkin jadi contoh ya sama pengusaha-pengusaha lainnya di sekitar sini kalau percuma kalau kita harus ngeluh-ngeluh terus gitu karena saya sendiri juga disini sama teman-teman lainnya sudah sering kita audiensi sama bupati sama pak akhirnya kami sendiri juga ya harus melakukan aksi juga kita gak bisa cuma nungguin aja mas dari pemerintah melakukan ini ya dan alhamdulillah terbukti ketika kita mengulakan lebih banyak ternyata yang kita dapatkan juga lebih banyak jadi kayak yang tadi saya bilang jangan takut jadi miskin karena memberi itu sih kalau yang sama ini jadi pegangan saya mas ya karena kalkulatornya Tuhan beda kalau menurut saya daripada kalkulator HP kita gitu ya oke thank you mas Rukman luar biasa sekali terima kasih mas Brian dan mbak Emi atas materi yang diberikan semoga lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha yang hadir yang lahir dari acara ini yang tidak hanya berorientasi pada profit saja tetapi bagaimana bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar gitu ya mbak Emi dan mas Brian kita berdoa bersama ya semoga setelah acara ini banyak pengusaha-pengusaha baru gitu yang ikut serta untuk membangun atau memperdayakan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya khususnya gitu nah mungkin ada pertanyaan lain dari bapak ibu kami silakan mas Rukman ini saya mau nyampein nih ke Pak Irawan ini sudah mau coba langsung daftar di lelang keren-keren langsung sampein ke tim yuk cobain ini gitu harus nunggu verifikasi kayaknya oke mau langsung langsung daftar semoga nanti dilancarkan nanti bisa di-sharing juga ke teman-teman ini ada di pasar di Bali terima kasih mbak Emi sama-sama mas Rukman baik tak terasa ini ya sudah 2 jam lebih acara ini sudah menemani bapak ibu sekalian terima kasih kepada mas Brian dan mbak Emi yang telah berkenan untuk memberikan inspirasi kepada kita semua sebelum saya kembalikan kepada MC izinkan kami untuk berfoto bersama dulu mbak baik kepada host saya hitung ya satu, dua, tiga slide selanjutnya 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 satu, dua, tiga baik terima kasih terima kasih kepada Bapak-Ibu, tak terasa 2 jam lebih kita semua mengikuti webinar ini. Terima kasih Bapak-Ibu yang telah hadir di webinar Membangun Strategi Pengembangan UMKM melalui Adaptasi dan Inovasi Persambahan Kelompok 5 DJKN Muda tahun 2021. Nah, apabila Bapak-Ibu masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada resumber, dapat menghubungi kontak berikut ini. Untuk Mas Berian, bisa dihubungi di nomor WA 082 134 595 795 Saya ulangi, untuk Mas Berian Oh, ini sudah ada di screen kita Untuk Mas Berian bisa dihubungi di 0821 3459 5795 Dan untuk Mbak Emi, bisa dihubungi di kontak 082 11 296 7949 Saya ulangi, bisa di 082 112 967 949 Baik, akhir kata saya meminta maaf apabila selama menjadi moderator terdapat salah kata dan perbuatan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Emi dan Mas Berian telah berkenan hadir untuk menjadi narasumber pada webinar pagi ini dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah antusias mengikuti acara ini dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada MC terima kasih baik, terima kasih Mas Lukman seru sekali ya tadi diskusinya dibahas dari cara membangun usaha cara bertahan di tengah pandemi sampai aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh para narasumber kita hari ini luar biasa sekali terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Mas Brian dan Mbak Emi atas ilmu yang telah disampaikan semoga bincang-bincang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang penanya terbaik pada hari ini kepada host kami silakan untuk ditampilkan selamat kepada pemenang pemenang nanti akan kami hubungi dan hadiahnya akan kami kirimkan ke kantor masing-masing yaitu ada Bu Maulina Fah Milita dari Kanwil DJKN Sumut lalu ada Pak Roki dari Kanwil DJKN RSK dan Pak Iwan Victor dari KPKN L Palemba selamat kepada para pemenang dan demikian acara kita pada hari ini namun sebelum ditutup kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir dan form evaluasi melalui tautan yang telah disampaikan Panitia pada kolom chat dan akhir kata saya Putrika Juwita Reni mewakili Panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua dalam acara hari ini dan apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terapkan selalu protokol kesehatan mari tingkatkan disiplin ingatkan sesama dan saling menjaga bersama kita putus rantai COVID-19 UMKM bangkit ekonomi bangkit sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Namo Buddhaya Om Santi 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 Om Salam Sejahtera bagi kita semua terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih Mbak Rika teman-teman DJKMuda terima kasih banyak terima kasih semoga bermanfaat ya Bapak Ibu terima kasih Pak Luman Mbak Rika Panitia Narsum terima kasih banyak oke terima kasih Mbak Rika Mas Brian Mbak Niwayan terima kasih semuanya ya salam sehat terima kasih Bapak Ibu kincin pamit ya kincin pamit ya kincin pamit ya baik Bu terima kasih terima kasih Bapak Ibu saya juga izin left semoga sehat selalu G makasih KM ini udah isi materi hari ini keren banget Mas Brian juga terima kasih Mas Brian ya selamat-selamat Mbak Rika sampai jumpa nanti di Bali iya Mbak nanti saya hubungi siap-siap kita ketemu lagi siap baik Mbak izin left dulu ya siap-siap siap-siap